Astaga! 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 Cahaya pedang yang sangat dingin itu seperti bintang di langit malam yang berputar mengelilingi tubuh Zuawan. Ketika cahaya dingin yang menyengat menyinari wajah bersudut Zuawan, sebenarnya itu tampak sedikit ganas. Harta karun roh berbentuk pedang pangkat raja. Ketika formasi pedang tertinggi yang baru berputar di sekitar Zuawan, Zuawan memperhatikan sekilas bahwa harta roh berbentuk pedang pangkat bumi dalam diagram inti formasi pedang semuanya telah diganti dengan harta roh pangkat raja. Ada beberapa puluh harta roh berbentuk pedang peringkat raja. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Selain itu, ratusan harta roh berbentuk pedang di luar diagram inti pada dasarnya telah diganti dengan harta roh dengan peringkat yang lebih tinggi. Bisa dikatakan aura yang dipancarkan formasi pedang tertinggi saat ini justru menyebabkan hati Zuawan bergetar. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan formasi pedang tertinggi yang telah ditingkatkan oleh Master Lan Miao jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lan Miao, kamu benar-benar rajin. Kamu benar-benar meningkatkan formasi asal kelas lima ini sedemikian rupa. Aku khawatir kamu telah menginvestasikan cukup banyak hal. Tuan Tusita tiba-tiba berbicara. Lan Miao malah melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bagaimanapun, ini adalah upacara pengakuan seorang Master. Ini tidak boleh ceroboh. Terlebih lagi, dengan bakat alami Zuawan, dia pasti akan maju dengan sangat cepat di masa depan. Jika formasi asal tidak dibuat lebih baik, akan sangat mudah baginya untuk tersingkir. Zuawan mengungkapkan sedikit emosi ketika mendengar ini. Sepertinya Master Lan Miao telah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk meningkatkan formasi pedang tertinggi. Zuawan, formasi pedangmu ini sudah merupakan formasi asal kelas enam. Beri nama, Tuan Lan Miao tersenyum ketika dia berbicara dengan Zuawan. Zuawan menganggup dan merenung sejenak sebelum berkata, Formasi pedang ini awalnya disebut formasi pedang tertinggi. Sekarang nilainya telah meningkat, secara alami ia tidak dapat menggunakan nama aslinya. Kalau begitu sebut saja formasi pedang tertinggi. Hem, nama ini tidak buruk. Tuan Lan Miao tersenyum dan melanjutkan, Zuawan. Ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Diagram inti formasi pedang Anda telah saya ubah sepenuhnya. Saya juga telah menghapus lima jurus pedang yang terkandung di dalamnya dan menambahkan tiga kedalaman pedang. Susunan pedang itu awalnya adalah formasi asal tingkat lima. Bagiku yang sekarang, itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Biarkan aku melihat gerakan pedang baru ini. Zuawan tersenyum saat kesadarannya memasuki diagram susunan formasi pedang tanpa batas tertinggi. Secara alami, dia bisa melihat pedang itu bergerak dalam diagram susunan secara sekilas. Pedang api mendalam, pedang guntur mendalam, pedang guntur mendalam. Zuawan menggumamkan kedalaman tiga pedang besar dari formasi pedang tanpa batas tertinggi. Kedalaman pedang api menggunakan pedang sebagai media untuk menyalakan api, meletus dengan api yang dapat membakar langit. Dengan satu serangan pedang, langit akan terbakar. Makna mendalam dari pedang guntur menggunakan pedang sebagai media untuk memandu guntur mendalam sembilan surga, mengubahnya menjadi petir yang memenuhi langit. Ketika pedang itu menyerang, guntur besar akan turun dari langit. Sedangkan untuk kedalaman pedang guntur api, itu adalah kombinasi dari kedalaman pedang api dan kedalaman pedang guntur. Dengan satu serangan pedang, guntur dan api akan saling terkait. Kombinasi api yang membakar surga dan petir yang memenuhi langit akan membentuk api guntur yang mengerikan yang memiliki kekuatan luar biasa. Ketiga kedalaman pedang besar ini sangat menakutkan. Anda hanya perlu memanfaatkannya dengan baik. Namun, menggunakannya akan menghabiskan kekuatan mental Anda dalam jumlah yang sangat besar. Oh iya, saya bisa merasakan tubuh Anda memiliki aura berbagai jenis api bumi. Selain menyulut api langit dan bumi, kekuatan kedalaman pedang api juga akan meningkat jika Anda menambahkan api bumi. Tuan Lan Miao tiba-tiba berkata kepada Zua Wen sambil tersenyum. Oh, api bumi benar-benar dapat meningkatkan kekuatan kedalaman pedang api. Mata Zua Wen berbinar saat dia mengangguk sedikit. Dengan kekuatan tempur Zua Wen saat ini, api bumi tidak banyak membantunya. Bahkan jika dia menggunakan Fire Fusion Art untuk memadukan delapan jenis api bumi, bantuan yang diberikannya sangat terbatas. Oleh karena itu, Zua Wen jarang menggunakan api bumi di tubuhnya selama pertempuran normal. Tapi sekarang, kedalaman pedang api dalam formasi pedang tanpa batas tertinggi sebenarnya bisa menyatu dengan api bumi dan meningkatkan kekuatannya. Bagi Zua Wen, ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Terima kasih Tuan. Zua Wen menangkupkan tangannya dengan tulus dan berkata. Kekuatan formasi pedang tanpa batas tertinggi telah jauh melebihi ekspektasi Zua Wen. Dia tahu bahwa itu semua berkat Guru Lan Miao yang telah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk itu. Guru Lan Miao tersenyum dan berkata, kami berdua adalah guru dan murid. Mengapa Anda memperlakukan saya sebagai orang luar? Zua Wen menganggup dan dengan tegas mengingat kebaikan Guru Lan Miao di dalam hatinya. Tinggallah bersamaku selama dua bulan dulu. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku sebanyak yang kamu mau. Aku akan menjawabnya untukmu satu per satu. Tuan Lan Miao menjentikan lengan bajunya dan berencana membawa Zua Wen ke kediamannya di lantai enam. Tunggu. Sebuah suara terdengar. Segera, Zua Wen dan Tuan Lan Miao menoleh dengan bingung. Mereka melihat Lang Miao, yang berdiri di samping Tuan Tusita, tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap Zua Wen dengan mata cerah dan berkata, Zua Wen, Anda dan saya sama-sama adalah Master Arcana kelas enam awal. Mengapa kamu tidak bertanding denganku? Tuan Tusita dan Tuan Lan Miao mengerutkan kening saat mendengar ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Lang Miao tiba-tiba melangkah maju dan menantang Zua Wen. Menguasai, saya hanya berencana berdebat dengan Zua Wen. Itu adalah ide yang tiba-tiba. Saya harap guru tidak akan menyalahkan saya. Lang Miao memandang penuh harap pada Tuan Tusita di sampingnya. Tuan Tusita mengangguk sambil memandang murid yang paling dia banggakan. Kemudian, dia memandang guru Lan Miao dan berkata, Lan Miao, bagaimana menurutmu? Anda tidak akan menolak perdebatan antar junior, bukan? Guru Lan Miao memandang Zua Wen dan berkata, Itu tergantung pada Zua Wen. Jika dia setuju, saya tidak akan keberatan. Tuan Tusita mengangguk. Dia memandang Zua Wen dan bertanya, Zua Wen, bagaimana menurutmu? Jika itu pertarungan mental energi, tidak apa-apa. Zua Wen berkata dengan serius. Lang Miao tersenyum saat melihat Zua Wen setuju. Dia berkata, Saudara Zua Wen, Anda memang berterus terang. Karena itu masalahnya, kalian berdua bisa bertanding persahabatan di sini. Tuan Tusita tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Energi mental yang mengerikan melonjak dan membentuk platform energi mental setinggi beberapa kaki di depannya. Lang Miao sangat bersemangat. Dia mengambil satu langkah dan melompat ke platform energi mental. Dia memandang Zua Wen dengan provokatif. Zua Wen mengangkat bahu dan juga melompat ke sisi lain peron. Wajahnya acu tak acu dan matanya tenang. Saudara Zua, kamu harus berhati-hati. Saat Lang Miao berbicara, energi mental yang mengerikan melonjak seperti tsunami. Itu berubah menjadi tangan raksasa yang tak terlihat dan bergegas menuju Zua Wen. Di sisi lain, Zua Wen tidak terburu-buru atau lamban. Gelombang energi mental juga menyembur keluar, membentuk tangan besar lainnya yang saling menyapa. Segera, kedua tangan besar seperti gunung itu bertabrakan di udara, meletus dengan suara terdam. Gempa susulan seperti riak menyebar, merobek udara dan mengeluarkan suara pekikan yang sedikit memekatkan telinga. Di bawah peron, keempat tuan itu berdiri dengan tenang. Tatapan mereka terfokus pada dua tangan energi mental raksasa yang terus-menerus beradu di platform. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Guru besar Tianyi dan guru besar Wukong bergumam pelan. Meskipun Master Tusita dan Master Lan Miao terlihat tenang, terlihat dari tangan mereka yang sedikit terkepal bahwa hati mereka tidak setenang yang terlihat di permukaan. Lang Miao adalah murid yang paling dibanggakan oleh Guru Tusita. Zuawan adalah satu-satunya murid guru Lan Miao. Perdebatan di antara mereka berdua membawa martabat kedua tuan. Lan Miao, murid Anda maju ke alam bawah kelas 6 setengah bulan lebih awal dari Lang Miao. Kini, keduanya tampak berimbang. Tuan Tusita tiba-tiba berkata kepada Tuan Lan Miao dengan cara yang sedikit provokatif. Namun, begitu guru Tusita mengatakan itu, terdengar suara tumpul. Kemudian, tangan raksasa yang dibentuk oleh energi mental Lang Miao di platform tiba-tiba roboh. Yang terakhir terus mundur dengan wajah pucat. Di sisi lain, Zuawan berdiri diam di peron seperti gunung. Saudara Lang Miao, apakah kita masih perlu bersaing? Setelah menghancurkan tangan energi mental Lang Miao, Zuawan tidak menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya, dia menatap Lang Miao dan tersenyum tipis. Zuawan, yang mengolah miriat Evolution Scripture, memiliki energi mental yang tidak dapat dibandingkan dengan para arcanis pada level yang sama. Dapat dikatakan bahwa Lang Miao telah membuat pilihan yang salah dengan menantangnya. Kekalahannya adalah fakta yang sudah pasti. Zuawan tidak merasa bangga dengan kemenangan ini. Sebaliknya, dia sangat tenang. Suara Tuan Tusita tiba-tiba terhenti. Tatapannya sedikit kaku saat dia melihat ke arah Lang Miao, yang masih kalah di peron, dan senyuman malu muncul di wajahnya. Wajah pucat Lang Miao kembali berubah warna. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Zuo, pantas saja Anda berhasil-berhasil pada upaya pertama Anda di tantangan kuda naga. Sepertinya itu bukan suatu kebetulan. Saya, Lang Miao, sangat yakin. Saat dia berbicara, Lang Miao melompat dari peron dan kembali ke sisi Tuan Tusita dalam diam. Setelah dikalahkan oleh Zuawan dua kali, Lang Miao mau tidak mau merasakan kekalahan. Guru, ayo pergi. Zuawan berkata dengan lembut ketika dia kembali ke sisi Tuan Lan Miao. Tuan Lan Miao tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Guru Tusita dan dua orang lainnya dan berkata, Saudara-saudara senior, Lan Miao akan pergi dulu. Saat dia berbicara, Lan Miao dan Zuawan berbalik dan pergi, meninggalkan Tuan Tusita dan tiga lainnya menatap kosong ke belakang. Zuawan ini tidak sederhana. Meskipun kekuatan pikirannya hanya pada tingkat ke enam awal, kekuatan pikiran yang terkandung dalam tubuhnya sangat besar, jauh melebihi para arcanis pada tingkat yang sama. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana si kecil ini berkultivasi. Tuan Tianyi sedikit iri. Mungkin seperti inilah monster sebenarnya. Tuan Tusita berkata sambil menghela nafas. Kemudian, dia pergi bersama Lang Miao dan kembali ke kediamannya sendiri. Kediaman Tuan Lan Miao cukup elegan. Itu adalah rumah bambu hijau zamrut dengan halaman beberapa mil. Halamannya dikelilingi bambu belang-belang yang berdiri tegak dan tidak tumbang. Halaman itu dikelilingi oleh pegunungan palsu dan aliran sungai di pegunungan. Memasuki lingkungan seperti itu akan selalu memberikan rasa ketenangan bagi manusia. Zuawan, selama dua bulan ke depan, Anda akan mempelajari metode pembentukan asal di halaman ini. Namun, saya mendengar bahwa Anda juga seorang kultifator. Saya ingin tahu sudah mencapai tingkat apa kultifasi Anda. Tuan Lan Miao tiba-tiba bertanya pada Zuawan ketika mereka tiba di halaman. Zuawan tercengang. Namun, dia tidak menyembunyikannya dan berkata, saya beruntung bisa menembus tahap Master Surgawi awal hari ini. Oh, Anda sebenarnya telah mencapai tahap Master Surgawi awal. Bakat bela dirimu juga sangat menakutkan. Dan Tian Anda mengandung energi esensi, dan Istana Niwan Anda mengandung energi mental. Pernahkah Anda berpikir bahwa dua jenis energi yang sangat berbeda ini dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk energi yang lebih dahsyat? Tuan Lan Miao tiba-tiba berkata sambil tersenyum. 1112. Bisakah energi mental dan kekuatan asal benar-benar bergabung dan menyatu menjadi energi baru? Zuawan mengangkat kepalanya sedikit, menatap Grandmaster Lan Miao, dan bertanya dengan ragu. Grandmaster Lan Miao menganggup dan berkata, memang mungkin untuk menggabungkan keduanya. Energi mental adalah energi tak berwujud, sedangkan kekuatan asal adalah energi material. Jika keduanya benar-benar digabungkan, energi baru yang dihasilkan sebenarnya akan sangat kuat. Namun, mengenai saat ini, aku hanya mendengarnya. Apakah tidak ada seorang pun di Akademi Ilahi yang pernah berhasil? Zuawan terus bertanya. Grandmaster Lan Miao tersenyum pahit dan berkata, orang-orang di Menara Arcane pada dasarnya semuanya adalah arcanis. Hanya ada sedikit kultifator bela diri. Bahkan jika ada, budidaya bela diri mereka jauh lebih rendah daripada energi mental. Kekuatan asal dan energi mental dalam sebuah tubuh seseorang tidaklah sama. Sangat sulit untuk berhasil menggabungkan kedua jenis energi ini. Tetapi kamu berbeda. Budidaya bela diri dan energi mentalmu hampir sama. Kedua jenis energi tersebut telah mencapai keseimbangan tertentu di tubuhmu. Kamu dapat mencoba menggabungkan kedua jenis energi ini. Zuawan terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Guru, proses fusi seperti ini seharusnya relatif berbahaya, bukan? Jika saya tidak memiliki pengalaman, saya khawatir akan sangat sulit untuk berhasil. Grandmaster Lan Miao menganggup dan berkata, Saya hanya mengingatkan Anda. Bagaimanapun, budidaya bela diri dan energi mental Anda sangat kuat. Jika Anda dapat menggabungkan kedua jalur ini, jalur Anda pasti akan sangat panjang. Mendengar itu, Zuawan menganggup. Dia saat ini benar-benar bingung tentang perpaduan kekuatan asal dan energi mental. Namun, pengingat Grandmaster Lan Miao memberinya arah baru. Jika dia benar-benar bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan perpaduan kekuatan asal dan energi mental di masa depan, dia pasti akan lebih memperhatikannya. Waktu berlalu sangat cepat. Dua bulan telah berlalu. Selama dua bulan ini, Zuawan pada dasarnya telah melatih energi mentalnya dan mempelajari susunan asal di kediaman Grandmaster Lan Miao. Dan kecepatan kemajuan Zuawan sangat cepat bahkan Grandmaster Lan Miao pun cukup terkejut. Dapat dikatakan bahwa Zuawan hanyalah tipe orang yang bisa mengerti hanya dengan sedikit penjelasan. Ia hanya membutuhkan sedikit penjelasan untuk bisa melihat gambaran besarnya. Kemampuan pemahamannya sangat kuat. Setelah menyaksikan pemahaman dan kemampuan pemahaman Zuawan yang menakutkan, Grandmaster Lan Miao menjadi semakin puas dengan Zuawan. Dia juga berusaha lebih keras dalam mengajarkan susunan asal, berharap agar Zuawan lebih memahaminya. Dalam dua bulan, tingkat kegagalan Zuawan saat menyempurnakan susunan kelas lima telah meningkat hingga tingkat keberhasilan hampir 100%. Adapun susunan kelas enam, Zuawan juga telah memahami intinya. Tingkat keberhasilannya juga meningkat pesat dari yang semula 10% menjadi 30% saat ini. Tingkat keberhasilan sebesar 30% sangatlah tinggi bagi seorang arcanis tingkat bawah kelas enam. Lagi pula, untuk beberapa arcanis pada level ini, tingkat keberhasilan dalam menyempurnakan aray asal kelas enam mungkin hanya 10% hingga 20%. Grandmaster Lan Miao juga cukup puas dengan tingkat keberhasilan Zuawan. Dia tahu bahwa selama dia memberi Zuawan sejumlah diagram susunan dan tiga set bahan yang cukup, tingkat keberhasilan penyempurnaan aray asal kelas enam akan sangat tinggi. Zuawan, tingkat keberhasilan Anda saat ini hampir mendekati tingkat keberhasilan arcanis tingkat atas kelas enam. Bakat Anda dalam menyempurnakan aray asal jelas merupakan yang terkuat yang pernah saya lihat. Grandmaster Lan Miao tersenyum lega. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan api yang mengelilinginya segera padam. Dia perlahan bangkit dan menatap Grandmaster Lan Miao sambil tersenyum. Semua ini berkat ajaran guru yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, murid ini tidak akan membuat kemajuan besar. Melihat sikap Zuawan yang tidak sombong atau putus asa, Grandmaster Lan Miao mengangguk. Matanya penuh kepuasan. Dua bulan telah berlalu. Menurutku hal penting yang kamu sebutkan adalah tentang perekrutan murid nominal Sky Capital Peak, kan? Guru besar Lan Miao berkata sambil tersenyum. Ya, jadi murid ini berencana pergi ke pulau lain untuk merebut asal usul pulau itu dan memenuhi persyaratan pertama menjadi murid nominal. Zuawan mengangguk. N, persaingan untuk mendapatkan asal usul pulau ini setiap saat sangatlah ketat. Anda harus berhati-hati sepanjang jalan. Tapi pulau mana yang akan kamu tujuh kali ini? Grandmaster Lan Miao mengangguk dan tiba-tiba bertanya. Pulau Asura Zuawan tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Wajah Grandmaster Lan Miao tiba-tiba membeku. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, kamu memilih pulau Asura. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pulau Asura adalah pulau paling kacau di antara banyak pulau di Laut Pahit. Ia mengikuti hukum rimba. Semua orang bertahan dan menghitung di tengah pembantaian dan darah. Itu adalah pulau yang sangat berbahaya. Sebelum berangkat, Zuawan sudah menyelidiki pulau Asura. Pulau Asura ini memang seperti yang dikatakan Grandmaster Lan Miao, itu sangat kacau. Tidak ada aturan sama sekali di sini. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa membunuh dan merampok sesuai keinginan. Tidak ada aturan untuk dibicarakan. Terlebih lagi, banyak penjahat dari negeri timur memasuki pulau Asura karena mereka dicari oleh banyak kekuatan. Mereka memperoleh perlindungan dari pemilik pulau Asura, Asura Lidi. Hal ini menyebabkan pulau Asura yang awalnya kacau menjadi semakin kacau. Bisa dibilang pulau Asura identik dengan darah dan kejahatan. Di seluruh lautan kepahitan, itu identik dengan teror. Oleh karena itu, ketika Zuawan memutuskan untuk pergi ke pulau Asura untuk merebut asal usul pulau itu, Grandmaster Lan Miao mengungkapkan ekspresi bermartabat. Setiap kali pulau Asura direbut, pulau Asura selalu menjadi korban paling banyak. Ini karena ketika penduduk pulau Asura menyerang, mereka akan mati atau terluka. Bahkan ketika menghadapi yang lemah, mereka tidak akan menahan diri. Menguasai, murid ini tahu, namun pulau Asura memiliki keberadaan fosil seribu kali lipat, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi. Selain itu, asal-muasal pulau tersebut akan segera meletus, sehingga murid ini hanya dapat memilih pulau Asura. Zuawan menundukkan kepalanya. Melihat penampilan Zuawan, Grandmaster Lan Miao pun memahami keputusan Zuawan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata, karena itu masalahnya, guru tidak akan mempengaruhi keputusanmu. Namun, kamu harus berhati-hati. Di tempat seperti pulau Asura, kamu harus kejam dan tanpa ampun. Jika tidak, orang yang akan menderita hanya akan menjadi dirimu sendiri. Tuhan, yakinlah, murid ini mengerti. Zuawan mengangguk. Guru besar Lan Miao mengangguk. Dia menyilangkan tangan di belakang punggung dan memasuki rumah bambu dengan punggung menghadap Zuawan. Adapun Zuawan, dia berdiri diam di halaman selama seperempat jam. Lalu, dengan lambayan lengan bajunya, dia pergi. Setelah meninggalkan Menara Arcane, Zuawan langsung keluar dari akademi. Saat dia berjalan melalui jalan-jalan kota utama, suara gemuruh terdengar dari sudut tertentu kota utama. Kemudian, awan gelap yang menakutkan memenuhi langit, menyebabkan kota utama langsung jatuh ke dalam kegelapan. Itu, bintang kaisar. Saat fenomena ini muncul, banyak sekali orang di jalanan yang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah lubang besar menembus awan gelap. Sembilan bintang berwarna ungu turun dari lubang besar itu. Anehnya, sembilan bintang berwarna ungu itu terbakar dengan nyala api berwarna ungu. Seseorang menerobos ke alam kaisar. Ayo pergi dan lihat. Ketika sembilan bintang kaisar akhirnya turun ke kota utama, seluruh kota utama terguncang. Sudah lama sejak seseorang menerobos ke alam kaisar di Pulau Roh Unggul. Hari ini, seseorang benar-benar melakukannya. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan untuk melihat ini. Itu Aora Ziyang. Aku khawatir orang yang menerobos ke alam kaisar adalah Ziyang. Suara Xiaohei terdengar di benak Zuawen. Ziyang. Mata Zuawen berbinar. Dia tertawa keras dan melangkah ke dalam kehampaan. Mengikuti arus orang di kota utama, dia terbang menuju sembilan bintang ungu. Setelah hampir setahun tidak bertemu, Ziyang Tianzun justru membuat terobosan. Zuawen juga tahu bahwa setelah Ziyang menerobos ke alam kaisar, dia akan sangat membantunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan di hatinya. Seluruh Akademi Jiwa luar biasa tertarik dengan pemandangan sembilan bintang kaisar yang turun. Ketika para siswa menyadari bahwa bintang kaisar tidak turun ke arah Akademi, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mungkinkah orang yang menerobos ke alam kaisar bukanlah seorang jenius dari Akademi mereka? Apakah itu seorang kultifator dari luar Akademi? Dengan sedikit keraguan ini, banyak siswa di Akademi berubah menjadi bayangan dan terbang menuju kaisar bintang. Di bagian dalam Akademi, di halaman yang agak elegan, di bawah pohon pinus yang tinggi, ada papan catur dengan garis-garis yang saling bertautan. Dua lelaki tua sedang bermain catur. Salah satu lelaki tua itu mengenakan jubah putih dan berpenampilan baik hati. Dia adalah dekan Akademi luar. Pria lainnya mengenakan jubah abu-abu. Rambutnya putih, matanya panjang dan sipit. Dia adalah tetua yang bertanggung jawab atas perekrutan murid terdaftar di Sky Capital Peak. Elder Huaxi, sepertinya saya akan memenangkan babak ini. Dekan tertawa. Tetua berjubah abu-abu itu sedikit kesal. Bayan, keterampilan catur Anda tetap luar biasa. Aku sudah berlatih keras selama beberapa dekade, tapi aku tetap bukan tandinganmu. Di belakang tetua berjubah abu-abu itu berdiri enam sosok muda. Kenam orang ini adalah murid Sky Capital Peak yang mengikuti Penatua Huaxi di sini. Ledakan. Tiba-tiba, bintang kaisar yang turun dari langit menarik perhatian dekan dan Penatua Huaxi. Seseorang menerobos ke alam kaisar. Dan kalau dilihat dari arahnya, sepertinya itu bukan di akademimu. Penatua Huaxi awalnya terkejut, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dekan bingung. Dia tidak menyangka seseorang dari luar akademi akan menerobos ke alam kaisar saat ini. Tapi menilai dari kekuatan bintang yang turun dari langit, dia seharusnya adalah seorang kultifator alam kaisar biasa. Jika si Yui dari akademi luar dapat menerobos ke alam kaisar, fenomena yang dia hasilkan akan jauh lebih kuat. Penatua Huaxi hanya meliriknya sekali sebelum menarik pandangannya, tidak tertarik. Tidak ada kekurangan penggarap kaisar realem di pelataran dalam, terutama yang biasa seperti ini. Jika ada seorang jenius yang mengerikan yang menerobos ke alam kaisar, Penatua Huaxi mungkin tertarik. Bagaimanapun, para jenius yang luar biasa memiliki potensi yang tak ada habisnya. Begitu mereka menerobos ke alam kaisar, kecakapan pertempuran mereka akan melonjak. Mereka akan jauh lebih kuat daripada para penggarap kaisar realem lainnya pada tingkat yang sama, dan bahkan para jenius yang lebih mengerikan pun akan mampu menantang mereka yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Enam murid Sky Capital Peak yang berdiri di belakang Elder Huaxi juga memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Ketika mereka berenam menerobos ke alam kaisar, siapa di antara mereka yang tidak mengalami fenomena yang tidak lebih kuat dari ini? Oleh karena itu, mereka hanya mengungkapkan sedikit keheranan dan tidak lagi memperhatikan masalah ini. 1113. Sosok ungu itu duduk bersila di tengah halaman. Sembilan bintang ungu besar melayang di atas kepalanya. Gelombang kekuatan bintang mengalir keluar, menyebabkan seluruh halaman tenggelam dalam tekanan yang stagnan. Tak jauh dari sosok ungu itu, ada empat sosok lainnya yang berdiri diam, diam menatap sosok ungu di depan mereka. Saya tidak menyangka siang berhasil menerobos ke alam kaisar. Guru surgawi alis putih memandang sosok ungu itu dengan iri dan bergumam dengan suara rendah. Kita harus berterima kasih kepada guru dan guru long atas hal ini. Mereka merekonstruksi tubuh fisik kita dan mengubah bakat bela diri kita. Mereka bahkan membawa kita ke kota utama Pulau Roh Unggul. Itulah mengapa budidaya kita meningkat begitu cepat. Guru surgawi Giyokuning juga tersenyum. Meskipun yang mulia si Yue dan yang mulia bulan-bulan dan yang mulia bulan tidak mengatakan apapun, terlihat jelas dari mata mereka bahwa mereka tidak lagi merasa tidak puas dengan keputusan mereka untuk menjadi pelayan Zhuowen. Sebaliknya, mereka merasa beruntung. Jika bukan karena Zhuowen dan Little Black, mereka tidak akan bisa maju lebih jauh di jalur bela diri dan bahkan memiliki kesempatan untuk memasuki alam kaisar bela diri. Astaga! 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 Sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar halaman. Ini semua adalah kultifator dari kota utama dan akademi. Tatapan mereka terfokus pada siang di halaman, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Di Pulau Ro'unggul, peluang para penggarap di luar akademi untuk menerobos ke alam kaisar sangat rendah. Mungkin jarang sekali kita bisa melihatnya dalam beberapa dekade. Bagaimanapun, key gathering aray milik Grandmaster Mu Feng adalah inti dari akademi. Kidi Akademi adalah yang terpadat di seluruh Pulau Ro'unggul. Selain itu, beberapa kultifator yang lebih berbakat umumnya direkrut ke dalam akademi. Mereka yang tinggal di luar akademi adalah orang biasa. Oleh karena itu, peluang para penggarap di luar akademi untuk menerobos ke alam kaisar sangat kecil. Oleh karena itu, ketika siang menerobos ke alam kaisar, dia menarik perhatian banyak orang di kota utama. Guru surgawi alis putih dan tiga orang lainnya sedikit mengernyit ketika mereka merasakan arus mengerikan dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, mereka tidak melakukan apapun untuk mengusir mereka. Meskipun mereka berempat kuat, menghadapi arus orang yang begitu menakutkan sama saja dengan mendekati kematian. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan apapun yang akan membuat marah orang banyak. Ledakan Gelombang udara yang lebih kuat keluar dari tubuh siang. Lalu, siang perlahan membuka matanya. Saat ini, pupil matanya ditutupi oleh sentuhan warna ungu. Aura kaisar yang sangat besar menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan banyak orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Buk-buk-buk Saat siang membuka matanya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kerumunan di halaman. Orang ini berkulit putih dan rambut hitam sebahu. Ada sedikit senyuman di bibirnya saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju siang. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Dia sebenarnya berencana untuk berjalan lurus menuju kaisar itu. Tindakan tidak biasa pemuda itu langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang menuju siang, ekspresi aneh muncul di mata mereka. Aura pemuda ini hanya berada pada tahap awal alam yang mulia surgawi. Namun, dia melangkah ke arah siang. Apakah dia mencari kematian? Jelas, semua orang merasa bahwa tindakan pemuda ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk provokasi, dan konsekuensi dari seorang empirean yang memprovokasi seniman bela diri kaisar realem tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Bukankah anak ini sedang mencari kematian? Dia benar-benar berani menyombongkan diri terhadap kultifator alam kaisar agung ini. Banyak orang menunjukkan senyuman mengejek dan mencibir dengan dingin. Itu Zhuowen. Banyak dari orang-orang di kerumunan itu adalah siswa akademi. Mereka juga mengenali pemuda yang keluar dari kerumunan. Pertama, mereka berseru dengan suara rendah, lalu mengungkapkan ekspresi sombong. Reputasi Zhuowen di akademi terlalu bagus, dan dia terlalu luar biasa. Tidak diketahui berapa banyak orang yang iri dan membenci Zhuowen. Agar seorang jenius yang luar biasa dikalahkan di depan mereka, para siswa ini sangat senang melihatnya. Buk-buk-buk. Ketika Zhuowen berada sekitar 10 langkah dari Ziang, dia berhenti dan diam-diam menatap sosok ungu di depannya. Ziang perlahan berdiri dan juga menatap Zhuowen. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, suasana di sekitarnya menjadi sangat menindas. Banyak orang di kerumunan itu menahan nafas dan diam-diam memperhatikan dua orang yang berdiri berhadapan. Semua orang tanpa kecuali mengungkapkan ekspresi mengejek, karena menurut mereka, seniman bela diri Kaisar Realem ini pasti akan marah dan kemudian mencabik-cabik seniman bela diri Empyrean yang sombong ini. Tepat ketika suasananya sangat menindas, Ziang tiba-tiba tertawa keras dan berlutut di tanah, berkata, Salam, Guru. Salam, Tuan. Saat Ziang berlutut, Empyrean Master beralis putih yang berdiri di sisi halaman juga berlutut, suaranya penuh rasa hormat. Saat kata-kata Ziang keluar, orang-orang di sekitarnya yang awalnya ingin melihat Zouan mempermalukan dirinya sendiri menjadi terkejut. Mereka awalnya mengira ahli Kaisar Realem ini akan menunjukkan kemarahan dan kemudian memberi pelajaran pada seniman bela diri Empyrean ini. Namun kini, hasil dihadapan mereka jauh melebihi ekspektasi mereka. Tidak hanya ahli Kaisar Realem ini tidak menyerang, tetapi dia juga berlutut di tanah dan menyebut seniman bela diri Empyrean ini, Master. Dunia ini terlalu gila. Apakah ada kesalahan pada ahli Kaisar Realem yang menyebut seniman bela diri Empyrean sebagai, Master. Di bawah ekspresi kaget kerumunan, Zouan menganggup dan berkata, bagus sekali. Ziang, kamu tidak mengecewakanku. Anda berhasil mencapai alam Kaisar dalam setahun. Sangat bagus. Pada saat yang sama, Zouan memandangi Master Empyrean alis putih dan tiga lainnya dengan ekspresi memuji, karena empat lainnya juga telah meningkat pesat dan telah mencapai puncak Master Empyrean. Kami masih belum bisa dibandingkan dengan guru. Ziang tertawa malu. Dia sangat merasakan bahwa budidaya Zouan telah mencapai guru Empyrean awal. Dia ingat setahun yang lalu, Zouan hanya berada di alam berdaulat. Sekarang, dia telah melewati dua level dan memasuki ranah Master Empyrean. Benar-benar mengejutkan. Selain kekuatan tempur Zouan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, meskipun Ziang telah mencapai alam Kaisar, dia mungkin tidak akan memiliki keuntungan sedikitpun melawan Zouan di depannya ini. Ziang, bagaimana kalau ikut aku ke Pulau Asura? Zouan tiba-tiba berkata. Ziang terkejut, dan segera berkata dengan hormat, perintah guru, Ziang dengan sendirinya akan mematuhinya. Menguasai, bagaimana dengan kita? Master Empyrean beralis putih dan tiga lainnya buru-buru datang dan menatap Zouan dengan antisipasi. Pulau Asura penuh dengan bahaya dan sangat kacau. Ini bukan tempat yang baik. Kalian berempat tidak boleh pergi untuk saat ini. Zouan dengan acuh tak acuh menolak. Mendengar ini, alis putih Empyrean dan tiga lainnya mengungkapkan ekspresi kecewa. Mereka sudah cukup lama tinggal di kota utama. Bahkan, mereka juga ingin mengikuti Zouan keluar untuk melihat cemerlangnya dunia luar. Namun, karena Zouan tidak mengizinkannya, mereka hanya bisa menyetujuinya tanpa daya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Zouan membawa siang dan meninggalkan halaman di bawah tatapan tercengang semua orang. Di pinggir pulau terdapat dermaga yang cukup besar. Pada saat ini, dermaga besar dipenuhi orang-orang seperti naga, dan ada banyak sekali orang. Di sebelah dermaga ada sebuah bangunan berbentuk menara. Bangunan berbentuk menara ini digunakan untuk menjual tiket perahu layar tanpa batas. Orang-orang dari Sky Capital Peak telah mengumumkan bahwa persyaratan untuk merekrut murid nominal adalah untuk merebut sumber energi pulau itu. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut, banyak siswa akademi yang datang ke sini untuk membeli tiket dan menuju ke pulau yang ingin mereka datangi guna bersiap merebut sumber energi pulau tersebut. Zouan dan siang berjalan ke tepi dermaga. Segera setelah itu, mereka melambaikan lengan baju mereka dan mengeluarkan Sun Moon Sattel. Kemudian, mereka membuka pintu kabin dan memanggil siang untuk masuk ke Sun Moon Sattel bersama-sama. Meskipun Sun Moon Sattel tidak besar, namun hanya mampu menampung dua orang. Ini juga merupakan alasan mengapa Zouan tidak membawa Master Empyrean alis putih dan tiga orang lainnya. Pesawat ulang alik Sun Moon tidak dapat memuat lima orang. Itu pesawat ulang alik matahari dan bulan. Saat melihat Sun Moon Sattel dilepas, banyak siswa di depan gedung pagoda yang telah membeli tiket tercengang. Segera setelah itu, mata mereka menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Astaga! Tanda rumit di permukaan Sun Moon Sattel menyala. Kemudian, nyala api biru tua keluar dari ekornya. Dengan suara mendesing, ia melesat keluar, bergegas menuju kedalaman lautan kepahitan. Di ruang gelap, Ziang diam-diam duduk bersila di belakang kabin. Dia sedang mengkonsolidasikan wilayahnya saat ini. Bagaimanapun, dia baru saja maju ke alam kaisar. Jika dia tidak mengkonsolidasikannya tepat waktu, wilayahnya akan menjadi tidak stabil di masa depan. Zouan diam-diam melihat peta laut kepahitan yang diberikan Bei Suan padanya. Ternyata ada total 520 pulau di lautan pahit. Di antaranya, ada 5 pulau yang berada paling depan, jauh mengungguli ratusan pulau lainnya. Dan kelima pulau tersebut adalah Pulau Splendid Spirit, Pulau Asura, Pulau Sea Heart, Pulau Horizon, dan Pulau Night Demon. Kualitas sumber pulau di kelima pulau ini paling tinggi. Jika seorang seniman bela diri bisa mendapatkan sumber pulau dari salah satu dari lima pulau ini, maka efek peningkatan bakatnya akan menjadi yang terbaik. Perlu disebutkan bahwa kekuatan Pulau Dewa Unggul adalah yang terkuat di antara lima pulau. Namun, sumber energinya tidak akan meledak. Alasan utamanya adalah Master Mu Feng dari Akademi telah menggunakan susunan asal tertinggi untuk menyegel sumber energi Pulau Dewa Unggul di kedalaman pulau. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa sumber energi Pulau Dewa Unggul tidak akan hilang. Hal ini karena letusan sumber energi pulau tersebut mau tidak mau akan melemahkan umur pulau tersebut. Tentu saja hal ini juga akan mempengaruhi kualitas sumber energi Pulau Dewa Taunggul. Oleh karena itu, setiap kali sumber energi di pulau tersebut meletus, para siswa pelataran luar pada dasarnya akan pergi ke pulau lain untuk merebut sumber energi tersebut. Lagi pula, Pulau Dewa Unggul tidak akan mengeluarkan sumber energinya. Bagaimana mereka bisa bersaing untuk mendapatkan sumber energi? Suara mendesing. Di langit di atas lautan kepahitan yang luas dan gelap, cahaya hitam seperti pesawat ulang-alik meledak. Ekornya memuntahkan api biru, menyeret garis biru panjang di atas lautan kepahitan. Ledakan. Gelombang hitam yang mengerikan melonjak seperti pohon palem raksasa dari lautan kepahitan. Itu meledak menuju pesawat ulang-alik matahari dan bulan. Hem, gelombang yang menakutkan. Saya harus menyelam ke dasar laut kepahitan. Di dalam kabin, Zuawon juga memperhatikan gelombang hitam yang tingginya beberapa ratus kaki. Wajahnya sedikit berubah. Tangan kanannya menekan panel kendali di depannya. Gelombang energi asal memancar keluar. Pesawat ulang-alik matahari dan bulan berdengung dan menukik ke lautan kepahitan. Bang, 1114. Pesawat ulang-alik matahari dan bulan terbang di atas lautan kesengsaraan selama sebulan penuh sebelum Zuowen menemukan bahwa sebuah pulau yang sangat luas telah muncul beberapa ratus kilometer di depan mereka. Pulau ini jauh lebih kecil dari Pulau Ro Unggul, hanya sekitar dua per tiga luas permukaan pulau. Yang aneh adalah langit di atas pulau itu dipenuhi awan darah yang sangat pekat. Awan darah sepertinya terdiri dari aura darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Zuowen, yang berada beberapa ratus mil jauhnya di Sun Munsatel, gemetar saat melihat awan darah. Dia bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya awan darah itu. Itu adalah demam darah. Ziyang, yang sedang duduk bersila di belakang Zuowen, juga memperhatikan awan darah yang menakutkan di atas pulau Asura dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Apa itu demam darah? Zuowen mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Ziyang, yang membuat keributan di belakangnya, dan mau tidak mau bertanya. Ekspresi Ziyang menjadi sangat bermartabat. Dia dengan hormat berkata, Tuan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Demam darah ini sebenarnya adalah fenomena alam, dan alasan kemunculannya adalah karena terjadi pembantaian dalam jumlah ekstrim di suatu daerah. Mayat ada di mana-mana, dan aura darah yang tak terhitung jumlahnya menguap, membentuk awan darah di langit. Secara umum, tempat munculnya awan darah adalah tempat dosa dan kekacauan yang besar. Namun, awan darah di atas pulau Asura sebenarnya sangat tebal hingga menutupi seluruh pulau. Jelas kekacauan di pulau Asura jauh di luar imajinasi kita. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati hingga membentuk awan darah yang begitu mengerikan. Mendengar ini, ekspresi Zuowen juga menjadi bermartabat. Tampaknya kekacauan di pulau Asura memang di luar ekspektasinya. Lalu, dia memang harus berhati-hati saat memasuki pulau Asura. Menguasai, pulau Asura ini seharusnya menjadi tempat yang tidak ada aturan sama sekali. Saat kita masuk, kita tidak bisa berhati lembut dan berhati lembut. Jika tidak, akan ada masalah yang tiada habisnya. Ekspresi Ziyang menjadi sangat serius saat dia berkata dengan suara rendah. Aku tahu, aku tidak pernah berhati lembut saat menghadapi musuh. Zuowen mengangguk. Segera setelah itu, dia mengendalikan Sun Moon Sattel dan meningkatkan kecepatannya saat mendekati pulau berwarna darah. Suara mendesing. Empat jam kemudian, Sun Moon Sattel akhirnya mendekati dermaga pulau Asura. Tidak banyak perbedaan antara dermaga pulau Asura dan dermaga pulau Splendid Spirit. Namun, sebagian besar bangunan di pulau Asura berwarna merah darah. Tanah pulau Asura juga berwarna merah muda. Kelihatannya sangat aneh. Saat ini, ada banyak orang di dermaga pulau Asura. Orang-orang ini pada dasarnya mengantri untuk membeli tiket. Terlihat jelas mereka sedang menunggu penerbangan perahu layar tanpa batas meninggalkan pulau Asura. Suara mendesing. Ketika pesawat ulang Alixun Moon dengan ekor panjang berwarna biru mendarat di dermaga, banyak orang yang mengantri di dermaga mengangkat kepala dan mengarahkan pandangan mereka ke arah pesawat ulang Alixun Moon. Itu pesawat ulang Alixun Moon. Setelah mengenali Sun Moon Sattel, cukup banyak orang di dermaga yang awalnya terkejut. Segera setelah itu, keserakahan orang kaya diam-diam muncul dalam diri mereka. Reputasi pesawat ulang Alixun Moon di Laut Pahit tidaklah kecil. Tidak hanya pulau Roa Ajaib yang memilikinya, pulau-pulau lain juga memilikinya. Namun, pesawat ulang Alixun Moon di pulau lain pada dasarnya dibeli dari kampus dengan harga tinggi. Oleh karena itu, mereka yang dapat memiliki Sun Moon Sattel adalah orang-orang dengan kekuatan besar atau murid dengan latar belakang yang hebat. Orang-orang seperti ini pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak dapat terprovokasi. Meskipun Sun Moon Sattel sangat berharga, cukup banyak orang di dermaga yang masih bersikap rasional. Mereka tidak melakukan apapun di luar batas. Sebaliknya, pandangan mereka tertuju pada Sun Moon Sattel yang diparkir di dermaga. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang akan keluar dari Sun Moon Sattel. Berderak. Pintu kabin terbuka dan dua sosok keluar. Kedua sosok ini berusia tidak lebih dari 25 tahun. Di antara mereka, pemuda berjubah hitam melambaikan lengan bajunya dan menyimpan Sun Moon Sattel ke dalam cincin rohnya. Kemudian, ia mengikuti jalan kecil di tepi dermaga dan berjalan menuju pulau Asura. Alam terhormat surgawi awal. Cukup banyak orang di dermaga yang melihat aura pemuda berjubah hitam yang menyimpan Sun Moon Sattel. Dia hanya berada di alam surgawi awal. Adapun pemuda berjubah ungu di belakang pemuda berjubah hitam, tidak ada yang bisa melihatnya. Pada dasarnya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti ini. Entah kultivasi pemuda berjubah ungu itu begitu mendalam sehingga tidak ada yang bisa melihatnya, atau dia telah mengembangkan semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Tentu saja, orang-orang di dermaga semua berpikir bahwa situasi pemuda berjubah ungu itu termasuk kemungkinan kedua. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik kaisar realem dalam antrian, ada beberapa pembangkit tenaga listrik puncak alam terhormat surgawi. Usia ziang masih terlalu muda, jadi tidak ada yang percaya bahwa seseorang bisa mencapai alam kaisar di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengira pemuda berjubah ungu itu menyembunyikan budidayanya. Dua orang kecil di bawah alam kaisar sebenarnya memiliki harta karun seperti pesawat ulang-alik matahari bulan. Jelas sekali, kedua orang ini pastilah junior dengan latar belakang yang bagus. Selain Sun Munsatel, mereka mungkin memiliki harta karun kuat lainnya. Memikirkan hal ini, banyak orang di dermaga mulai gelisah. Jika orang yang mengendarai Sun Munsatel adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat, tidak ada yang akan memiliki pemikiran licik. Tetapi jika beberapa junior dengan latar belakang hebat yang tidak cukup kuat, maka para seniman bela diri yang hidup di ujung pedang sepanjang tahun tidak akan keberatan mengambil risiko. Lagi pula, setelah mereka merebut cincin roh dari para junior berlatar belakang hebat ini, mereka akan segera meninggalkan Pulau Asura dan menyembunyikan identitas mereka untuk jangka waktu tertentu. Begitu pusat perhatian berlalu, mereka akan dapat berkeliaran dengan bebas dan tidak terkekang. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan hadiah yang besar. Mengapa mereka tidak melakukan hal yang baik? Deng-deng-deng. Saat Zuawan dan Ziang melangkah keluar dari dermaga, tiga sosok segera menghalangi jalan mereka. Ketiga orang ini bertubuh tinggi dan kokoh dengan otot menonjol. Bagian tubuh mereka yang terbuka ditutupi dengan bekas luka mengerikan yang tampak seperti kelabang. Dan yang menyebabkan mata semua orang terbelalak adalah aura ketiga orang ini sangat kuat. Mereka semua berada di alam surgawi yang terhormat. Langkah kaki Zuawan terhenti. Dia mendonga dan dengan acu-ta'acu memandang ketiga orang di depannya. Ada apa? Apa masalahnya? Dengan sekali pandang, saya tahu bahwa Anda adalah pemula yang baru saja tiba di Pulau Asura. Tahukah kamu kalau masuk Pulau Asura harus bayar tol? Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria tegap dengan bekas luka panjang di wajahnya. Suaranya seperti guntur saat dia berbicara dengan Zuawan. Oh, tol, berapa harganya? Zuawan terkejut. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman lucu. Pria dengan bekas luka pisau itu tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia dan kedua temannya tertawa sembarangan dan berkata, Kamu benar-benar pemula yang baru saja tiba di Pulau Asura. Kamu benar-benar menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Tentu saja kamu harus menyerahkan semuanya. Batu roh, peralatan bela diri, pil, dan bahkan hidupmu. Serahkan semua yang kamu punya. Saat pria dengan bekas luka pisau itu berbicara, banyak orang di dermaga memandang Zuawan dan Ziyang dengan rasa kasihan di mata mereka. Kau ingin semua yang ada di tubuhku. Anda juga menginginkan hidup saya. Zuawan bertanya seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti betapa kacaunya Pulau Asura. Begitu dia memasuki dermaga, dia bertemu dengan tiga perampok, dan setiap kali mereka membuka mulut, mereka akan merampas kekayaan dan nyawanya. Itu benar. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda maka cepatlah dan serahkan. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Pria dengan bekas luka pisau itu berbisik dengan dingin. Oke, karena kamu ingin aku menyerahkannya, aku akan mengeluarkannya. Zuawan berkata sambil tersenyum. Lalu, dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan pedang hitam panjang. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan muncul. Zuawan mengambil satu langkah ke depan dan langsung berlari ke depan pria yang terluka karena pisau itu seperti kera. Pria dengan bekas luka pisau itu jelas tidak menyangka Zuawan tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Dia tertangkap basah. Namun, Zuawan hanya berada di rana awal empirean, jadi dia tidak terlalu peduli. Tangan kanannya mengeluarkan pedang besi hitam dingin dari pinggangnya. Bang! Suara benturan logam terdengar. Kemudian, pria dengan bekas luka pisau itu terkejut saat mengetahui bahwa pedang besi hitamnya telah langsung terpotong menjadi dua. Kemudian, pedang tujuh pembunuhan bersinar dengan cahaya hantu dan langsung menyapu lehernya. Poci! Darah muncrat. Pria dengan bekas luka pisau itu mencengkeram lehernya dan menatap Zuawan. Dia mundur lagi dan lagi, suara mendesis keluar dari tenggorokannya. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali karena pita suaranya telah terputus seluruhnya oleh pedang tujuh pembunuhan. Setelah mendesis beberapa kali, mata pria yang terluka karena pisau itu melebar dan dia jatuh ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya bergerak-gerak saat auranya perlahan memudar. Dentang! Zuawan tidak membiarkannya. Pedang tujuh pembunuhan menyapu lagi dan menusuk dada pria yang terluka karena pisau itu. Niat membunuh yang mengerikan menyerbu tubuhnya dan segera menghancurkan jiwa yang baru lahir di dantiannya. Kamu berani membunuhnya? Kedua rekan pria dengan bekas luka pisau itu akhirnya bereaksi dan berteriak serempak. Kecepatan Zuawan barusan terlalu cepat. Pada saat mereka bereaksi, pria dengan bekas luka pisau itu sudah meninggal. Kenapa aku tidak berani? Aku masih ingin membunuh kalian berdua. Mata Zuawan acuh tak acuh. Dia melangkah keluar dan mengulurkan tangan kanannya. Pedang tujuh pembunuhan yang telah menusuk dada pria dengan bekas luka pisau itu muncul kembali di tangannya. Dengan hentakan kakinya, dia seperti angin puyuh. Niat membunuh dituangkan ke dalam pedang tujuh pembunuhan, menyebabkan sentuhan darah iblis menyembur keluar dari pedang hitam itu. Kamu masih ingin membunuh kami? Pria yang sombong. Anda membunuh pria yang terluka karena pisau dengan serangan diam-diam. Menurut Anda, apakah Anda, seorang pejuang guru surgawi tahap awal, memenuhi syarat untuk bertarung bersama kami? Kedua pria kekar itu sangat marah. Mereka mengeluarkan senjatanya dan terbang menuju Zuawan. Mereka mengepung Zuawan dalam formasi segitiga dan ingin mencekiknya sepenuhnya. Mati. Suara acuh tak acuh Zuawan terdengar. Tubuhnya, yang berada di udara, tiba-tiba bergerak membentuk lengkungan yang aneh dan menghindari serangan kedua pria itu. Kemudian, pedang tujuh pembunuh membelah udara dan melewati leher kedua pria itu. Pochi. Pochi. Dua aliran darah muncrat. Kedua pria itu bahkan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka hanya merasakan sakit di leher dan kemudian kehilangan kesadaran sama sekali. Jiwa yang baru lahir di tubuh mereka juga hancur total di bawah pengaruh niat membunuh yang terkandung dalam pedang tujuh pembunuhan. Hanya dalam satu gerakan, tiga guru surgawi tahap awal dibunuh oleh Zuawan. Banyak prajurit di dermaga yang siap membuat masalah tiba-tiba terdiam. Mampu membunuh tiga guru surgawi tahap awal dalam sekejap, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan prajurit guru surgawi puncak. Karakter seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Apakah ada orang lain yang mau membayar tol? 1115. Kota Asura Sudut mulut Zuawan menunjukkan senyuman mengejek saat dia melihat kerumunan yang diam di sekitar dermaga. Segera setelah itu, dia dengan cepat melepaskan cincin roh dari tiga pria kuat itu dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia pergi bersama Ziang. Apakah ini pertama kalinya orang ini datang ke pulau Asura? Dia sungguh kejam. Setelah Zuawan dan Ziang pergi, dermaga yang sepi sekali lagi menjadi gempar. Suara mereka dipenuhi ketakutan. Wilayah inti pulau Asura adalah kota Asura. Ada sebuah bangunan yang sangat terkenal di kota Asura bernama Asura Blood Arena. Arena Dara Asura ini dibangun oleh master pulau Asura, Asura. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah bangunan yang penuh dengan persaingan dan pembantaian. Arena Dara Asura dipenuhi oleh orang-orang gila fanatik yang tidak peduli dengan kehidupan mereka. Orang gila yang fanatik ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka hanya ingin merasakan nikmatnya membunuh. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke pulau Asura, Zuawan meminta Beisuan untuk memberikan peta detail pulau Asura. Rute yang ditandai di peta sangat detail. Oleh karena itu, mengikuti rute di peta, Zuawan dengan lancar sampai di kota Asura. Ini adalah kota yang sangat megah. Tembok kota berwarna darah serasi dengan awan darah menakutkan di langit. Seolah-olah kota Asura adalah binatang raksasa menakutkan yang sedang tidur di bumi. Berdiri di sebuah bukit kecil, Zuawan memandang kota Asura di kejauhan. Dia bahkan bisa melihat empat gerbang kota. Samar-samar dia bisa melihat titik-titik Little Hei yang padat seperti semut yang bergegas masuk ke kota. Apakah ini kota Asura? Sudut mulut Zuawan tanpa sadar bergumam pelan saat dia melihat kota besar seperti binatang yang berdiri di kejauhan. Kilatan yang tidak bisa dilihat secara langsung melintas di matanya. Menguasai, dikatakan bahwa kota Asura mengadakan lelang yang sangat besar setiap tahunnya. Saya ingin tahu apakah kami bisa datang tepat waktu untuk lelang tahun ini. Ziyang, yang berdiri di belakang Zuawan, juga mengungkapkan ekspresi heran saat dia berbicara. Jika memang ada lelang kali ini, kita akan beruntung. Ketika pelelangan disebutkan, cahaya mengerikan muncul dari mata Zuawan. Jika kesan pertama seseorang terhadap Pulau Asura adalah kekacauan dan berdarah, maka ada alasan lain mengapa pulau ini terkenal. Pulau Asura terkenal dengan tempat pelelangannya. Apalagi setiap ada lelang pasti muncul barang-barang luar biasa. Alasan mengapa ada begitu banyak harta karun luar biasa muncul di sini terutama karena arus campuran orang-orang di Pulau Asura. Setiap hari banyak sekali buronan dari seluruh dunia yang berkumpul di Pulau Asura. Dengan arus orang yang begitu sering, kemungkinan munculnya harta karun langka di sini juga sangat tinggi. Umumnya yang disebut harta karun luar biasa ini adalah barang curian yang diperoleh para buronan. Pada dasarnya barang curian adalah hal yang tidak bisa diungkapkan. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya harta karun yang luar biasa sangat tinggi. Karena Pulau Asura sering mengedarkan harta karun tersebut, tentu saja bisnis lelang menjadi populer. Apalagi reputasi rumah lelang Pulau Asura juga cukup besar di pulau-pulau lain di Laut Pahit. Oleh karena itu, setiap kali ada lelang skala besar, akan ada ahli kaisar realem dari pulau lain yang datang untuk menawar. Itu sangat meriah. Kota Asura Zuawan berseru. Dia dan Ziyang bergegas menuju kota besar berwarna merah tua di kejauhan. Saat mereka mendekati gerbang kota, Zuawan mengangkat kepalanya untuk melihat tembok kota setinggi puluhan kaki. Jejak kekaguman muncul di hatinya. Kota Asura ini sungguh luar biasa. Itu tidak kalah dengan kota utama Pulau Roh Unggul. Bau samar darah yang keluar cukup menakutkan. Arus orang di gerbang kota cukup menakutkan. Mereka hampir berbaris seperti naga panjang. Zuawan diam-diam berdiri di belakang, menunggu kelompok itu maju. Lebih dari selusin pria berpakaian ketat berdiri di pintu masuk kota. Semuanya dipenuhi aura, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin yang menakutkan saat mereka menatap kelompok yang sedang maju. Terlebih lagi, setiap orang harus membayar biaya yang besar sebelum mereka dapat memasuki kota. Enyah, seorang yang maha tinggi berani berbaris di hadapanku. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Tiba-tiba, suara yang menggelegar dan kuat terdengar tidak jauh dari kelompok di depan Zuowen. Tatapan Zuowen sedikit bergeser dan melihat seorang pria kekar setinggi 3 meter membawa pedang di punggungnya. Mata pria kekar itu dipenuhi ketidaksabaran saat dia mengangkat seorang pemuda pendek di depannya. Suara mendesing. Saat pria kekar itu menggendong pemuda pendek itu, cahaya dingin muncul seperti cahaya bulan yang terang di langit malam, menyinari mata semua orang. Sasaran cahaya dingin ini adalah leher pria kekar itu. Hah! Rasa was-was muncul di hati pria kekar itu. Dia tiba-tiba mundur dan memiringkan lehernya ke belakang, ingin menghindari serangan ini. Namun, serangan ini terlalu rumit. Meski reaksi pria kekar itu cukup cepat, masih ada luka yang menusuk beberapa inci di bawah tenggorokannya, menyebabkan darah muncrat dengan deras. Ah! Dasar bajingan kecil. Dengan teriakan yang menyedihkan, pria kekar itu melepaskan tangan kanan pemuda pendek itu dan mulai menutupi lehernya yang terluka. Untung saja reaksinya cukup cepat sehingga titik vitalnya tidak tertusuk. Suara mendesing. Suara lain dari udara yang terkoyak terdengar. Pemuda pendek yang dilepaskan dari pria itu menghentakkan kakinya dan kecepatannya melonjak hingga batasnya. Dia seperti bola meriam ketika dia langsung sampai di kaki pria itu. Belati di tangannya tanpa basa-basi mengiris arteri paha pria itu. Gerakannya halus dan tanpa ragu-ragu. Poci. Suara belati yang menusuk daging terdengar, diikuti dengan lolongan nyaring dari pria kekar itu. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat pria kekar itu kehilangan akal sehatnya. Dia mencabut pedang di punggungnya dengan tangan kanannya dan dengan keras menebas pemuda pendek itu. Sayangnya, masa muda yang pendek itu licin seperti danau. Saat pedang itu menebas, pemuda itu menghentakkan kakinya dan benar-benar menghindari pedang itu. Belati di tangannya muncul sekali lagi, dan kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Poci. Kilatan cepat dan dingin melintas. Kemudian, mata pria kekar itu melotot saat dia menatap pemuda pendek di bawahnya. Pada saat ini, yang terakhir sedang memegang belati, dan belati itu telah menusuk jauh ke lehernya. Darah muncrat seperti air mancur. Mata pria kekar itu berputar ke belakang, dan dia langsung jatuh ke tanah. Saat pria itu jatuh, jiwa yang baru lahir di dantiannya bergegas keluar. Namun, hal itu tertangkap oleh pemuda pendek. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Naschen Sol pria itu berlutut dan memohon belas kasihan. Pemuda pendek itu dengan dingin tersenyum dan menghancurkan jiwa baru lahir pria itu. Kekuatan jiwa baru lahir yang melonjak segera diserap ke dalam tubuhnya. Dia sangat tegas dalam tindakannya. Adegan ini terjadi seperti kilatan petir. Namun, mata orang-orang di sekitarnya tampak tenang dan tidak mengungkapkan emosi lain. Seolah-olah ini hanyalah hal yang langka dan biasa bagi mereka. Hati Zuawan sedikit bergetar. Pulau Asura ini sungguh kacau. Mengantri saja sudah cukup untuk menyebabkan insiden berdarah seperti itu. Apalagi dari ekspresi masyarakat sekitar, kejadian berdarah seperti ini seharusnya tergolong jarang dan biasa saja. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah pria dengan pedang di punggungnya berada pada tahap awal alam yang mulia mas. Sedangkan untuk masa muda yang pendek, dia hanya berada di puncak alam berdaulat. Perbedaan budidaya antara keduanya cukup besar. Namun, pemuda pendek itu justru mampu mengalahkan orang kuat itu dan membunuhnya. Tampaknya para penggarap di Pulau Asura tidak bisa dinilai hanya dari budidaya mereka saja. Antrian masih berjalan tertib. Kejadian berdarah tadi hanyalah selingan kecil. Setelah itu, hal itu tidak terjadi lagi. Segera, giliran Zuawan. Seratus batu roh kelas menengah. Cepat serahkan. Jika tidak, enyahlah secepatnya. Seorang penjaga di gerbang kota dengan tidak sabar berteriak pada Zuawan. Zuawan tidak banyak bicara. Dia langsung menyerahkan 200 batu roh kelas menengah dan membawa Ziang ke kota Asura. Namun, dalam hatinya, dia mengutuk biaya masuk yang selangit. Saat mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan, pandangan Zuawan menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Perdagangan Pulau Asura memang berkembang. Baik itu toko obat, toko senjata, atau toko teknik budidaya, segala sesuatu yang berhubungan dengan seni bela diri dapat ditemukan di toko-toko di kedua sisi jalan. Apa yang membuat Zuawan merasa tidak berdaya adalah saat dia berjalan di sepanjang jalan, dia melihat tidak kurang dari 10 perkelahian berdarah. Selain itu, ada beberapa kasus yang memakan banyak korban jiwa. Apa yang membuat Zuawan semakin terdiam adalah banyak rajurit di sekitarnya yang menyaksikan dan bersorak atas pertarungan berdarah ini. Adapun kota Asura, Zuawan hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya. Itu kacau balau. Tidak ada aturan untuk dibicarakan di sini. Selama seseorang memiliki kekuatan, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, setelah Zuawan dan Ziyang memasuki kota, mereka dengan sengaja melepaskan auranya. Belum lagi aura awal yang mulia surgawi Zuawan, aura kaisar Ziyang yang menyesatkan saja sudah cukup untuk membuat banyak orang dengan niat jahat menyerah. Saya harus menanyakan tentang kota Asura ini. Zuowen mengerutkan alisnya. Dia baru saja tiba di kota Asura, jadi tentu saja, dia tidak mengenal kota itu. Dia harus mencari tahu lebih banyak informasi tentang fosil seribu kali lipat. Selain itu, dia juga harus mencari tahu lebih banyak informasi tentang fosil seribu kali lipat. Kalau tidak, tidak bijaksana baginya untuk berkeliaran di kota secara membabi buta. Tuan, Anda terlihat sangat familiar. Wajahmu terlihat asing. Ini seharusnya pertama kalinya kamu ke kota Asura, kan? Tiba-tiba, suara yang agak hati-hati terdengar dari belakang Zuawan. Tak lama kemudian, Zuawan melihat seorang pria kurus berwajah gelap di belakangnya. Matanya berkedip saat dia tersenyum datar pada Zuawan. Aura awal yang mulia surgawi Zuawan dan aura kaisar siang membuat hati pria kurus itu bergetar. Namun, kemampuan pria kurus dalam mengamati ekspresi orang sangatlah kuat. Ketika dia melihat ekspresi bingung Zuawan saat berjalan di jalan, dia menyimpulkan bahwa Zuawan adalah pendatang baru di kota Asura. 1116. Kamu. Dari dua orang di depannya, satu adalah Empirean tahap awal, dan yang lainnya kemungkinan besar adalah seorang kaisar. Jika dia bisa membimbing dan memuaskan mereka, dia mungkin bisa mendapatkan imbalan yang besar. Ini juga alasan mengapa pria kurus itu mengerahkan keberaniannya dan menghentikan Zuawan dan siang. Zuawan memandang pria kurus di depannya dan menyipitkan matanya. Ini memang pertama kalinya kami berada di Pulau Asura. Bolehkah saya tahu mengapa Anda menghentikan kami? Tingkat budidaya pria kurus itu tidak tinggi. Dia baru berada pada tahap awal alam yang maha tinggi. Apalagi auranya lemah. Dia seharusnya bisa menembus tahap awal alam yang maha tinggi dengan mengandalkan beberapa jenis obat. Kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan ahli alam maha tinggi tahap awal biasa. Ekspresi pria kurus itu membekus sesaat, lalu dia berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuan, karena ini pertama kalinya kamu datang ke kota Asura, kamu pasti masih asing dengan tempat ini. Yang rendahan ini adalah penduduk asli kota Asura, jadi aku mengenal kota Asura seperti punggung tanganku. Apakah kalian berdua memerlukan panduan? Zuawan dan siang saling berpandangan. Tak lama kemudian, Zuawan tertawa kecil dan berkata, Jadi, inilah tujuanmu. Kami sebenarnya tidak tahu banyak tentang kota Asura. Jika Anda dapat memuaskan kami sebagai pemandu, kami tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian dalam hal imbalan. Mata pria keriput itu berkedip-kedip, dan dia buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir. Yang rendahan ini pasti akan memuaskan Anda. Tuan, karena Anda baru saja memasuki kota Asura, Anda pasti lelah karena perjalanan jauh. Mengapa tidak bukankah kamu pergi ke penginapan untuk beristirahat? Baiklah, bawa kami ke penginapan dulu, kata Zuawan sambil mengangguk. Baiklah, si kecil ini kebetulan mengetahui penginapan dengan harga pantas dan lingkungan yang bagus. Aku akan membawamu ke sana. Pria kurus itu mengangguk dan membungkuk. Sikapnya sangat baik. Selain itu, kata-katanya penuh hormat dan hati-hati, yang membuat Zuawan dan siang cukup puas. Dalam perjalanannya, melalui percakapan mereka, Zuawan mengetahui bahwa pria kurus itu bernama Sao Sheng. Pria kurus itu juga memberi Zuawan penjelasan rincin tentang distribusi kekuatan di kota Asura, sehingga Zuawan memiliki pemahaman umum tentang kota Asura. Di kota Asura, bangunan paling terkenal adalah Asura Blood Arena. Arena darah Asura ini dibangun oleh penguasa pulau Asura, Asura Lidi. Terus terang, pertumpahan darah Asura sebenarnya adalah arena berdarah. Dikatakan bahwa setelah memasuki pertumpahan darah Asura, seseorang harus membunuh lawan untuk mengakhiri pertempuran. Dapat dikatakan bahwa pertumpahan darah Asura adalah tempat yang sangat kejam. Anda membunuh atau dibunuh. Pertarungan berdarah semacam ini juga merupakan cara termudah untuk merangsang saraf seorang kultifator. Jika sampai pada titik kemeriahan, banyak penonton di tribun yang tak keberatan mengeluarkan banyak uang hanya untuk melampiaskan perasaan menyegarkan tersebut. Alasan utama mengapa begitu banyak ahli bela diri yang bersedia memasuki Asura Blood Arena untuk bertarung adalah karena Asura Blood Arena adalah tempat termudah untuk menjadi kaya. Memenangkan pertempuran akan memungkinkan seseorang memperoleh hadiah yang sangat besar. Jika seseorang bisa memenangkan 10 pertarungan berturut-turut di Asura Blood Arena, maka kekayaan yang bisa diperolehnya benar-benar tak terbayangkan. Tentu saja, di Asura Blood Arena, hanya ada sedikit kultifator yang mampu mempertahankan 10 kemenangan beruntun. Pada dasarnya, mereka semua adalah karakter yang mengerikan. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah si jenius mengerikan dari Asura Blood Manor, Putra Mahkota Yama. Asura Blood Manor adalah kekuatan yang didirikan oleh Asura Lidi dan merupakan kekuatan terkuat di kota Asura. Putra Mahkota Yama adalah Putra Asura Lidi. Di antara banyak putranya, dialah yang paling berbakat. Usianya belum lebih dari 25 tahun, tetapi budidayanya telah mencapai puncak alam yang mulia surgawi. Dikatakan bahwa kekuatan pertempurannya sangat menakutkan dan mampu melawan ahli Kaisar Realem tingkat pertama. Tentu saja, selain Asura Blood Manor, yang merupakan kekuatan terbesar di kota Asura, ada dua kekuatan lain yang berada tepat di bawah Asura Blood Manor. Kedua kekuatan ini adalah Rumah Lelang Fine Universe dan Geng Percikan Darah. Di antara mereka, Rumah Lelang Fine Universe berada di urutan kedua, dan Geng Percikan Darah berada di urutan terakhir. Shao Sheng membawa Zhuowen dan Zi yang ke sebuah penginapan yang tidak besar, namun memiliki lingkungan yang cukup bagus. Penginapan itu sangat bersih dan rapi. Di kota Asura yang penuh dengan darah dan pembantaian, rasanya seperti teratai salju yang berdiri sendiri di dunia ini. Hal ini membuat Zhuowen merasa agak heran. Ini adalah batu roh bermutu tinggi. Pergi dan belilah peta lengkap kota Asura untuk kami. Batu roh yang tersisa akan menjadi hadiahmu untuk perjalanan ini. Zhuowen melemparkan batu roh bermutu tinggi ke arahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Shao Sheng menangkap batu roh yang memancarkan cahaya putih berkilau. Tangannya gemetar dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Dia dengan cepat menganggup dan membungkuk. Ya ya ya, terima kasih banyak, Tuhan. Si kecil ini pasti akan membantu Anda membeli peta lengkap kota Asura. Faktanya, Shao Sheng akan puas hanya dengan 10 batu roh kelas menengah, tetapi Zhuowen membuang batu roh tingkat tinggi. Benda ini bernilai 1000 batu roh kelas menengah. Meski dia masih perlu membeli peta pulau Asura, sisa batu rohnya masih banyak. Bagaimana mungkin Shao Sheng tidak bersemangat? Pergi, Anda sebaiknya tidak memiliki pikiran buruk. Barang-barang kami tidak mudah untuk diambil. Anda harus mengirimkan peta kota Asura, atau Anda akan mengetahui konsekuensinya. Ziang, yang berdiri di belakang Zhuowen, berkata dengan dingin. Suara dingin itu membuat Shao Sheng yang bersemangat merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera tersenyum. Dua Tuan, jangan khawatir. Saya tidak akan mengacaukan ini. Setelah mengatakan itu, Shao Sheng meninggalkan penginapan di bawah instruksi Zhuowen. Zhuowen dan Ziang perlahan masuk ke penginapan. Faktanya, Zhuowen tidak peduli dengan batu roh bermutu tinggi. Karena dia telah memperoleh hampir 200 batu roh kelas atas di hutan pembuluh darah sejati, dan jumlah batu roh kelas tinggi di tubuhnya telah mencapai hampir 1 juta, bagaimana dia bisa peduli pada batu roh kelas tinggi belaka. Namun, kali ini dia meminta Shao Sheng untuk membeli peta tersebut. Jika Shao Sheng memiliki pikiran buruk dan ingin melarikan diri dengan membawa uang, Zhuowen tidak akan melepaskannya begitu saja. Penginapan itu cukup sepi. Zhuowen dan Ziang diam-diam memilih tempat duduk, memesan beberapa hidangan, dan menunggu Shao Sheng kembali. Setelah menunggu sekitar setengah dupa terbakar, Ziang mengerutkan kening dan berbisik kepada Zhuowen, guru. Sudah lama sekali, tapi Shao Sheng masih belum kembali. Mungkinkah dia melarikan diri membawa uang itu? Mata Zhuowen bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia berkata dengan acu tak acu, jika dia benar-benar berani, maka dia benar-benar tidak beruntung. Aku sudah menandai batu roh itu di atasnya. Ayo pergi dan lihat. Setelah mengatakan itu, keduanya berdiri dan langsung meninggalkan penginapan. Mengikuti tanda di batu roh, keduanya melewati banyak jalan dan segera tiba di depan sebuah toko yang agak mewah. Gedung Pengumpulan Harta Karun. Zhuowen dengan lembut menggumamkan nama toko ini. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada ruang kosong di depan toko. Pasalnya, ada sekelompok orang yang berkumpul di ruang kosong tersebut. Tatapan orang-orang ini diarahkan ke tengah ruang kosong dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Shao Sheng, Anda punya nyali. Anda memiliki batu roh bermutu tinggi di tangan Anda, tetapi Anda tidak datang untuk menunjukkan kesalahan Anda kepada kami. Sebaliknya, Anda membeli peta yang jelek. Anda benar-benar mendekati kematian. Suara yang agak sombong dan arogan terdengar dari ruang terbuka. Di tengah ruang terbuka berdiri dua sosok. Salah satu dari mereka sedang berlutut di tanah, bersujud di tanah dan menggumamkan sesuatu. Sepertinya dia memohon belas kasihan. Tuan Tukamu, batu roh ini sebenarnya bukan milik orang rendahan ini. Itu milik dua pukulan besar yang dipimpin oleh pukulan rendahan ini. Mereka memerintahkan orang rendahan ini untuk datang dan membeli peta ini. Terlebih lagi, dua pukulan besar itu tidaklah sederhana. Salah satu dari mereka kemungkinan besar adalah ahli Kaisar Realem. Saya harap Tuan Tuyuh bisa bermurah hati dan melepaskan orang rendahan ini kali ini. Orang yang berlutut di tanah sebenarnya adalah Shao Sheng. Saat ini, matanya dipenuhi dengan kerendahan hati saat dia berulang kali memohon belas kasihan. Pakar Kaisar Realem, apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun? Anda pikir saya akan tertipu oleh Anda? Kaisar adalah eksistensi yang agung. Bagaimana mungkin mereka membiarkan yang mulia seperti Anda memimpin? Lelucon yang luar biasa. Pria bernama Tuyuh dengan keras menendang dada Shao Sheng dan melanjutkan dengan dingin, karena kamu bisa mengeluarkan batu roh bermutu tinggi untuk membeli peta ini, itu berarti kamu memiliki lebih dari satu batu roh, kan? Serahkan semuanya. Shao Sheng tidak bisa menjelaskan penderitaannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Tuyuh, aku benar-benar tidak mempunyai batu roh lagi di tubuhku. Terlebih lagi, apa yang aku katakan tadi adalah benar. Kamu tidak boleh menyentuh benda ini. Kalau tidak, bencana besar akan menimpamu. Bang! Kaki Tuyuh mendarat di wajah Shao Sheng, menyebabkan wajah Shao Sheng langsung terkubur di tanah. Dia hanya bisa merintih dan berkata, Jangan omong kosong. Bagaimana bisa ahli Kaisar Realem sepertimu bertemu dengannya? Terlebih lagi, aku adalah anggota geng percikan darah. Bahkan jika ahli Kaisar Realem akan datang secara pribadi, aku takut dia tidak akan melakukan apapun padaku. Apakah dia berani menyinggung geng percikan darah? Begitu kata-kata Tuyuh keluar, orang-orang di sekitarnya menunjukkan rasa jijik. Tuyuh ini hanyalah murid luar dari geng percikan darah. Statusnya tidak signifikan. Jika ahli Kaisar Realem datang secara pribadi, geng percikan darah tidak akan melindungi Tuyuh. Mereka bahkan mungkin mengirim orang ini sebagai permintaan maaf. Oh, Anda benar-benar berpikir bahwa ahli Kaisar Realem tidak akan berani menyentuh Anda. Tiba-tiba, suara yang sedikit mengejek terdengar, memecah suasana yang agak stagnan di ruang terbuka. Tuyuh sedikit mengangkat dagunya, sementara matanya menunjukkan sedikit arogansi. Segera setelah itu, matanya beralih ke sumber suara, hanya untuk melihat dua sosok perlahan keluar dari kerumunan. Salah satunya mengenakan jubah hitam, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah ungu. Aura di tubuh mereka sangat melonjak, terutama pemuda berpakaian ungu. Aura di tubuhnya sangat luas dan kuat seperti lautan. Merasakan aura kuat dari keduanya, wajah Tuyuh membeku. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, siapakah kedua teman ini? Wuh, dua tuan. Saat ini, Shao Sheng, yang berada di bawah kaki Tuyuh, buru-buru merontah. Dia mengangkat salah satu kelopak matanya dan melihat Suawen dan Siang. Matanya segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Hem. Mendengar perkataan Shao Sheng, hati Tuyuh bergetar. Tubuhnya sedikit menegang. Diam-diam dia mengira apa yang dikatakan Shao Sheng itu benar. Batu roh kelas atas benar-benar milik orang lain. Dua orang di depannya memberinya banyak tekanan. Budidaya pemuda berjubah hitam itu mungkin berada di alam mulia surgawi awal. Tuh kamu masih bisa merasakannya. Namun, aura pemuda berjubah ungu di samping pemuda berjubah hitam itu agak aneh dan tak terduga. Itu sedalam dan tak terbatas seperti lautan. Berdiri di depan orang ini, Tuyuh merasa seperti perahu sendirian di lautan yang bisa terbalik kapan saja. 1117. Arena Dara Asura Tuan, Anda adalah Tuyuh buru-buru mengangkat kaki kanannya, yang menginjak Shao Sheng, dan membungkuk pada Zhuawan dan Xiang. Budidaya Tuyuh hanya pada tahap awal dari tahap Golden Exile. Lupakan Xiang, bahkan Zhuawan pun bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Tuyuh tentu saja tidak berani bersikap kurang ajar di depan Zhuawan dan Xiang, yang keduanya memancarkan aura menakutkan. Shao Sheng buru-buru bangkit dan datang ke sisi Zhuawan dalam keadaan agak menyesal. Dia berkata dengan agak marah, Tuan, peta yang kubelikan untukmu dirobek oleh Tuyuh ini, dan sisa batu roh juga direnggut olehnya. Hem, Anda merobek peta dan mengambil batu roh. Mendengar ini, pandangan Zhuawan tertuju pada Tuyuh. Suara pelannya dipenuhi rasa dingin yang menakutkan, menyebabkan kelopak mata Shao Sheng berkedut. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan, orang rendahan ini mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu bahwa Shao Sheng diutus oleh Anda. Kalau tidak, saya tidak akan berani melakukan ini bahkan jika saya mempunyai seratus nyali. Hancurkan kultifasimu sendiri, Zhuawan dengan tenang mengucapkan kata-kata ini. Wajah Tuyuh langsung memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tuan, saya anggota geng percikan darah. Saya bisa menyerahkan semua yang saya miliki. Bisakah Anda membiarkan saya hidup? Tuh kamu berkata dengan suara rendah. Hancurkan kultifasimu sendiri, atau tanggung konsekuensinya, kata Zhuawan dengan tenang. Dalam sekejap, suasana di ruang terbuka menjadi sangat husyuk. Para penonton di sekitarnya dengan cepat menjauhkan diri. Aura Zhuawan dan Ziang sangat kuat, dan mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Ekspresi Tuyuh akhirnya berubah. Matanya berkedip, dan dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, melarikan diri ke arah yang berlawanan. Tuyuh lebih tahu dari siapapun tempat seperti apa kota Asura itu. Di kota yang kacau seperti ini, jika seseorang tidak memiliki budidaya, tidak diragukan lagi nasibnya lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, dia tidak akan menghancurkan budidayanya sendiri. Ziyang. Zhuawan berkata dengan suara acuh tak acuh. Berdiri di belakangnya, Ziyang menjentikan jari kanannya. Kekuatan ungu keluar dari jarinya seperti bola meriam dan langsung menyusul Tuyuh yang melarikan diri. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar. Segera, kekuatan ungu yang bersentuhan dengan tubuh Tuyuh tiba-tiba meledak menjadi api ungu, langsung melahap seluruh tubuh Tuyuh. Mata banyak orang menjadi dingin ketika menatap sosok yang telah terbakar oleh api ungu di kejauhan. Mereka menatap Ziyang dan Ziyang dengan ketakutan. Bagaimanapun juga, Tuyuh berada pada tahap awal Golden Exile. Namun, dia telah dimusnahkan dalam satu gerakan. Ini sungguh mengejutkan. Shao Sheng, yang berdiri di samping Ziyang, seluruh tubuhnya gemetar. Bisa dibilang, Tuyuh adalah tokoh dikdaya yang harus dia hormati. Namun, pembangkit tenaga listrik yang dulu dia hormati kini telah terbunuh dengan jentikan jari. Dia tahu betul betapa menakutkannya dua orang di depannya. Cepat beli petanya, kami akan menunggumu di penginapan. Zua Wen melemparkan batu roh bermutu tinggi lainnya dan memberi instruksi dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia pergi bersama Ziyang, meninggalkan kerumunan yang saling memandang dengan cemas. Di bawah tatapan iri dari kerumunan, Shao Sheng melangkah kembali ke toko mewah. Jelas sekali, fakta bahwa Shao Sheng, yang baru berada di tahap awal Golden Exile, mampu naik peringkat Zua Wen dan Ziyang seperti kue yang jatuh dari langit. Adapun Tuyuh, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Meskipun Tuyuh adalah anggota geng percikan darah, dia hanyalah murid luar. Geng percikan darah tidak akan mengerahkan begitu banyak orang untuk menyinggung tokoh dikdaya yang diduga berada di tingkat kaisar demi murid luar. Tidak lama kemudian, Shao Sheng kembali ke penginapan dan menyerahkan peta itu kepada Zua Wen. Zua Wen dengan santai menginstruksikan Shao Sheng dan menyuruhnya pergi. Pada saat yang sama, dia memesan dua kamar di penginapan dan berencana untuk menginap di sana terlebih dahulu. Menguasai, sebelum Shao Sheng pergi, dia mengatakan akan ada lelang besar-besaran di rumah lelang Jianing dalam sebulan. Apakah guru berencana untuk pergi? Di koridor, Ziyang tiba-tiba bertanya pada Zua Wen. Tentu saja aku pergi. Harta karun aneh sering muncul di Pulau Asura. Mungkin aku bisa mendapatkan apa yang kubutuhkan di pelelangan. Mata Zua Wen berkedip saat dia berkata. Setelah keduanya kembali ke kamar, Zua Wen memasang pembatas kedap suara di dalam kamar. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan pedang panjang berwarna putih berkilau dan menyerahkannya pada Ziyang. Ini, senjata kaisar. Ziyang terkejut saat menerima pedang panjang itu. Segera setelah itu, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pedang ini disebut pedang riang. Aku mendapatkannya dari sekter riang di kota Westphat. Itu adalah senjata kaisar tingkat rendah. Ambil dan gunakan terlebih dahulu. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Mata Ziyang memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Segera setelah itu, dia mengungkapkan sedikit keraguan dan berkata, Guru. Senjata kaisar sangat berharga, namun kamu memberikannya kepadaku. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, Pulau Asura sangat kacau dan terdapat banyak penguasa alam kaisar. Mungkin kita akan menemui beberapa masalah nanti. Anda baru saja maju ke alam kaisar dan kekuatan Anda tidak terlalu kuat. Jika Anda punya senjata kaisar, maka kekuatanmu akan melampaui master alam kaisar lapisan pertama biasa. Itu akan sangat membantuku. Ziyang terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu menerima pedang riang. Apa yang dikatakan Zua Wen benar? Pulau Asura sangat kacau, dan mungkin ada masalah yang tak ada habisnya menunggu mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka mungkin akan mengalami bencana. Tindakan Zua Wen hanyalah tindakan pencegahan. Selain itu, budidaya Zua Wen hanya berada di alam master surgawi awal. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan care free sword. Selain itu, Zua Wen memiliki senjata kaisar bermutu tinggi seperti pedang pelanggaran pantang pembantaian di cincin rohnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan care free sword. Kembalilah ke kamarmu dan sempurnakan pedang riang. Satu bulan kemudian, setelah lelang rumah lelang Jianing, kita akan masuk. Zua Wen berkata dengan ringan. Ziyang menganggup dan meninggalkan ruangan. Di sisi lain, tatapan Zua Wen berkedip-kedip saat dia duduk tegak di kursi kayu di ruangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir keras. Saat itu, Tuan Mu Feng berkata bahwa fosil seribu lipat ada di arena darah Asura. Aku bertanya-tanya di mana? Kamu bisa pergi melihat Asura Blood Arena. Bagaimanapun juga, bukankah kamu memiliki peta kota Asura? Suara malah Xiao Hei terdengar. En, kamu benar. Aku harus pergi melihat Asura Blood Arena. Pada saat yang sama, saya harus menanyakan keberadaan fosil seribu lipat. Tapi ini sudah terlambat, jadi saya akan membicarakannya besok. Malam berlalu dalam keheningan. Keesokan harinya, Zua Wen bangun pagi-pagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan langsung menuju Asura Blood Arena. Ziang perlu menyempurnakan pedang riang, jadi Zua Wen tidak membiarkan dia mengikutinya. Dengan peta yang disediakan Shao Sheng, Zua Wen seperti ikan di air di kota Asura. Segera, dia tiba di Asura Blood Arena. Itu adalah arena melingkar besar yang mencakup area seluas puluhan mil. Pilar darah tebal yang tingginya hampir 100 kaki menopang arena melingkar yang besar itu. Saat dia mendekati Asura Blood Arena, samar-samar Zua Wen bisa mendengar keributan seperti tsunami yang datang dari Asura Blood Arena. Di sekitar Asura Blood Arena, ada puluhan lorong berwarna darah. Setiap lorong dijaga oleh dua prajurit bela diri yang kuat. Pada saat ini, setiap lorong berjajar seperti seekor naga. Mereka seharusnya menjadi penonton yang menunggu untuk memasuki Asura Blood Arena. Zua Wen tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri di luar dan mengeluarkan kertas simbol biokomunikasi, memanggil Sao Sheng dari kemarin. Bagaimanapun, yang terakhir adalah penduduk asli kota Asura, jadi dia tentu saja harus bertanya kepada Sao Sheng tentang Asura Blood Arena. Tidak lama kemudian, Sao Sheng tiba di samping Zua Wen dan membungkuk Tuan. Saya bertanya-tanya mengapa Anda memanggil yang rendahan ini. Sao Sheng, pernahkah Anda mendengar tentang fosil seribu kali lipat? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Fosil seribu kali lipat. Sao Sheng terkejut, lalu dengan hati-hati bertanya, Tuan, mungkinkah Anda menginginkan fosil seribu kali lipat ini? Melihat ekspresi Sao Sheng, Zua Wen mengerutkan kening dan mengangguk, Ya, apakah ada masalah dengan itu? Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja fosil seribu lipat ini punya nama lain. Namanya sumber kristal darah. Itu inti dari vena kristal darah, dan sumber kristal darah ini hanya muncul setiap kali sumber pulau Asura meletus. Dengan kata lain, jika Anda ingin mendapatkan fosil seribu kali lipat ini, Anda baru bisa mendapatkannya dua bulan kemudian ketika sumber pulau itu meletus. Sao Sheng berkata dengan lembut, Hmm, fosil seribu kali lipat adalah sumber kristal darah. Zua Wen terkejut, dia segera memikirkan kristal berwarna merah darah selama ujian Akademi Ilahi. Saat itu, Cheng Dong memberitahunya bahwa itu disebut kristal darah dan berasal dari Pulau Asura. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan kristal darah di Pulau Asura adalah melalui Asura Blood Arena. Pantas saja penguji mengatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kristal darah. Peraturan Asura Blood Arena sangat kejam sehingga rasanya seperti seseorang mempertaruhkan nyawanya. Pak, jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertarungan sumber pulau dua bulan kemudian, Anda harus mendaftar di Asura Blood Arena. Pasalnya Asura Blood Arena terletak di tengah Pulau Asura. Jika sumber pulau itu meletus, ia akan meletus dari Asura Blood Arena. Sao Sheng berkata sambil tersenyum tersanjung. Daftar, Zua Wen bertanya dengan ragu. Sao Sheng tersenyum malu. Dia tahu bahwa Zua Wen tidak mengerti sama sekali. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan, yang disebut registrasi sebenarnya adalah kualifikasi yang Anda miliki di Asura Blood Arena. Di Asura Blood Arena, jika Anda memperoleh tiga kemenangan berturut-turut atau lebih, Anda akan dianugerahi medali Asura. Hanya pembudidaya dengan medali Asura yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sumber di pulau itu dua bulan kemudian. Mendengar ini, mata Zua Wen menunjukkan ekspresi pengertian. Tampaknya pertarungan sumber di pulau itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Memikirkan hal ini, Zua Wen berjalan langsung ke pintu masuk. Shao Sheng mengikuti dari belakang. Setelah membayar sejumlah biaya, keduanya memasuki Asura Blood Arena. Setelah berjalan keluar dari koridor gelap, telinga Zua Wen menjadi semakin jernih. Suara-suara ini seperti guntur yang menggelegar, bergema di telinga Zua Wen. 1118. Pembunuhan Instan. Kedatangan Zua Wen dan Shao Sheng tidak menarik perhatian siapapun. Mereka berdua hanya melihat sekeliling sebelum menemukan tempat di tribun dan duduk dengan santai. Di tengah galeri pengamatan yang mengelilingi Asura Blood Arena ada sebidang tanah kuning yang sangat luas. Banyak platform berwarna darah terletak di tanah ini. Ada sekitar 10 orang. Di setiap platform, ada dua sosok yang terus bertarung satu sama lain, mengeluarkan kekuatan Yuan Power yang sangat kuat. Pak, aturan untuk memasuki Asura Blood Arena sebenarnya sangat sederhana. Asalkan mentalnya siap dan punya keberanian, bisa langsung naik dari tribun dan bertarung dengan orang lain. Jika Anda bisa memenangkan tiga pertandingan berturut-turut, Anda bisa mendapatkan medali Asura. Shao Sheng berbisik kepada Zua Wen. Jadi begitu. Zua Wen mengangguk. Tatapannya tertuju pada 10 sosok yang terus bertarung di bawah. Di bawah setiap stand berwarna darah berdiri seseorang berjubah darah dengan ekspresi tegas. Jelas sekali, orang-orang berjubah darah ini adalah wasitnya. Bang! Erangan teredam terdengar. Di salah satu tribun, dua orang yang awalnya bertarung langsung berpisah saat bersentuhan. Segera setelah itu, salah satu dari mereka terlempar dengan keras, mendarat di luar stand berwarna darah. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan menyapu dan menyapu tubuh sosok yang terlempar. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar ketika sosok itu benar-benar meledak menjadi awan kabut darah, kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Pertandingan ini adalah kemenangan Diba. Selamat kepada Diba yang telah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Ini medali Asuramu, terimalah dengan baik. Di bawah stand berwarna darah, orang berjubah darah berkata dengan suara yang jelas. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah medali berwarna darah terbang keluar, mendarat di sosok arogan dan mendominasi di atas panggung. Bukan begitu. Melihat sosok di atas panggung yang memenangkan tiga pertandingan berturut-turut, mata suawan menyipit. Ia tidak menyangka Diba yang dikenal sebagai pavilion kaisar akan benar-benar datang ke Pulau Asura. Jelas sekali, dia berencana untuk merebut pulau sumber Pulau Asura. Siapa Diba ini? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia sebenarnya memenangkan tiga pertandingan berturut-turut dengan begitu mudah. Ketika pria berjubah darah itu menganugerahkan medali Imperial Tyrant Asura, para penonton menjadi gempar. Banyak orang yang bingung dengan wajah asing dari Imperial Tyrant. Sepertinya Diba ini sangat percaya diri. Dia sebenarnya datang ke Pulau Asura untuk merebut sumber energi pulau itu. Melihat Diba yang mendominasi di atas panggung, mata suawan menunjukkan sedikit kontemplasi. Usai meraih tiga kemenangan berturut-turut, Diba tak melanjutkan tantangannya. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan platform berwarna darah dan memasuki pintu keluar di depan platform. Jelas, dia tidak berencana untuk tinggal di Asura Blood Arena. Bagaimanapun, tujuan Diba sama dengan tujuan Zuawan. Ia hanya perlu meraih tiga kemenangan berturut-turut dan memperoleh medali Asura. Dia tidak perlu membuang banyak waktu di sini. Lagi pula, semua ahli yang bisa datang ke tempat ini agak sulit untuk dihadapi. Jika dia bertemu dengan seorang ahli, dia harus mengungkapkan kartu asnya. Itu tidak akan ada gunanya baginya dalam perjuangan asal dua bulan kemudian. Oleh karena itu, yang terbaik adalah berhenti selagi dia berada di depan. Shao Sheng, mengapa tidak ada pertempuran antara kultifator Kaisar Realem di ladang darah Asura? Zuawan tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Shao Sheng memandang Zuawan dengan aneh dan berkata, Tuanku, pakar Kaisar Realem pada dasarnya adalah tiran, bagaimana mungkin mereka datang ke ladang darah Asura untuk bertarung? Biasanya, mereka yang datang untuk bertarung berada di bawah Kaisar Realem. Mendengar ini, Zuawan pun mengerti. Meskipun ada banyak kultifator Kaisar Realem di lautan kepahitan, jumlahnya paling banyak kurang dari lima orang di sebuah pulau. Bahkan di pulau Asura, jumlahnya mungkin sangat sedikit. Zuawan juga menyadari bahwa pertanyaannya tadi memang agak konyol. Pantas saja Shao Sheng memasang tatapan aneh di matanya. Begitu dibap pergi, sesosok tubuh segera bergegas ke platform berwarna darah. Orang ini membawa pedang besar di punggungnya, tubuh bagian atasnya telanjang, dan ototnya menonjol. Kulit perunggunya memantulkan kilau yang mempesona, dan aura di tubuhnya juga cukup kuat. Siapa yang berani bangkit dan mati? Pria itu meraung. Dengan tarikan tangan kanannya, pedang besar itu segera ditarik keluar dan berhenti di hadapannya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh platform berwarna darah bergetar. Seorang seniman bela diri empirean tahap akhir. Merasakan aura pria kekar dengan pedang besar, banyak orang di tribun terdiam. Untuk sesaat, tidak ada yang maju untuk melawan. Di ladang darah Asura, pertempuran terbanyak seharusnya terjadi di alam penguasa emas. Jumlah kultifator alam empirean relatif sedikit, tapi itu hanya relatif. Namun, bahkan jika mereka berada di alam empirean, mereka pada dasarnya berada pada tahap awal alam empirean. Adapun monster puncak empirean seperti Diba, sepertinya hanya para jenius terbaik di kota Asura yang bisa menandinginya. Karena itulah Diba mampu meraih tiga kemenangan berturut-turut dengan mudah. Tidak ada yang berani menerima tantangan ini. Pria itu menyilangkan tangan di depan dada, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Dia secara alami memperhatikan suasana agak sunyi di sekitarnya. Aku akan naik dan mencobanya. Zua Wen terkekeh. Dengan menghentakkan kakinya, dia melompat dari tempat duduknya dan terbang menuju platform berwarna darah seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Tuanku. Shao Sheng terkejut. Saat dia hendak menghentikannya, Zua Wen telah tiba di atas platform berwarna darah. Segera setelah itu, dia menghantam tengah platform berwarna darah dengan beban berat dan menatap dengan acuh tak acuh pada pria dengan pedang besar di depannya. Hem, Anda berencana untuk bertarung dengan saya. Pria itu mengangkat alisnya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ini karena dia menyadari bahwa pemuda di depannya hanya berada pada tahap awal alam Empyrean. Dengan budidaya seperti itu, dia benar-benar berani menantangnya, seorang kultifator realem Empyrean tahap akhir. Bukankah ini terlalu sombong? Semua orang di tribun juga memperhatikan aura di tubuh Zua Wen, dan ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Banyak orang tidak mengerti, pria dengan pedang besar itu jelas dua alam kecil lebih tinggi dari pemuda itu, tapi pemuda itu masih berani menantangnya. Apakah dia berencana untuk mati? Ya, tidak bisakah? Zua Wen mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berwajah pedang besar itu membeku, lalu dia mencibir, tentu saja bisa. Namun, pedang itu tidak memiliki mata dan secara tidak sengaja membunuhmu. Jangan menyesalinya. Bukankah pertarungan di Asura Blood Arena seharusnya berakhir hanya ketika seseorang mati? Bagaimana aku bisa menang jika aku tidak membunuhmu? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Bocah sombong. Pria dengan pedang besar itu mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya dan mencabut gagang pedang di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung menyapu ke arah Zua Wen. Pedang besar di tangannya memancarkan cahaya dingin yang sangat tajam, seolah bisa menghancurkan segalanya. Pria berjubah merah di bawah panggung menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh, tetapi ada sedikit ejekan di matanya ketika dia melihat ke arah Zua Wen. Menurutnya, Zua Wen, yang baru berada di tahap awal alam Empyrean, hanya mendekati kematian dengan menantang pria berpedang besar yang berada di tahap akhir alam Empyrean. Pisahkan dia, robek anak nakal sombong ini dalam satu gerakan. Apakah bocah ini mengira dia adalah putra mahkota neraka? Dia ingin menantang seseorang di alam yang lebih tinggi darinya. Dia hanya mencari kematian. Saat pria dengan pedang besar itu tersapu, banyak orang di tribun mencemoh. Tentu saja, sasaran ejekan itu tentu saja adalah Zua Wen. Adapun pria dengan pedang besar, penonton bersorak agar dia bisa mengobrak abrik Zua Wen. Tuanku terlalu impulsif. Mengapa dia menantang lawan sekuat itu sejak awal? Jika Tuanku meninggal, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada Tuan Ungu? Sao Sheng mengerutkan kening dan mulai mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Zua Wen memiliki ahli kaisar realem di belakangnya. Jika Zua Wen meninggal di sini, dia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Memikirkan kemungkinan nasibnya sendiri, hati Sao Sheng menjadi sangat kacau. Suara mendesing. Pada saat ini, pria dengan pedang besar di panggung berwarna merah darah tiba di depan Zua Wen dalam sekejap. Dia mengangkat pedang besar di atas kepalanya dan segera menurunkannya, ingin membunuh Zua Wen sepenuhnya. Zua Wen dengan tenang berdiri di tempatnya, melihat pedang yang mendekat. Energi Buddha di tubuhnya mulai menyebar, dan permukaan kulitnya mulai berubah warna menjadi emas pucat. Anak nakal, apakah kamu menyesalinya sekarang? Tapi tidak ada gunanya menyesalinya. Anda akan mati bahkan jika Anda menyesalinya. Melihat Zua Wen tidak bergerak sama sekali, pria dengan senyuman pedang besar itu menjadi semakin ganas. Pedang di tangannya tiba-tiba jatuh, mengarah ke dahi Zua Wen. Ledakan. Saat pedang mendekati Zua Wen, cahaya kemasan yang sangat menyilaukan meletus. Pada saat ini, seolah-olah matahari kecil telah terbit dari tahap merah darah. Kemudian, tubuh Zua Wen bertambah tinggi, berubah menjadi empat kepala dan delapan lengan. Dua tangannya bersatu, dan menangkap pedang yang jatuh ke arahnya. Pada saat yang sama, enam lengan yang tersisa menyerang dengan keras. Ledakan. Pria berbila besar itu tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga seperti itu. Dada dan perutnya penuh bukaan. Ke enam lengan emas itu menghantam dada dan perut pria itu dengan keras. Segera, suara teredam yang sangat menusuk telinga terdengar. Pria dengan mata pedang besar itu melotot, dan pinggangnya bengkok seperti udang matang. Darah mengalir dari mulutnya. Mati. Suara acuh-ta'acuh Zua Wen terdengar. Kemudian, cahaya kemasan dari enam lengan mencapai puncaknya, dan kekuatan yang luar biasa menyebar. Pria dengan pedang besar itu hanya mendengus pelan sebelum dia dihancurkan menjadi kabut darah oleh kekuatan yang luar biasa ini. Saat pria dengan pedang besar itu langsung dihancurkan hingga mati, seluruh galeri pemandangan di sekitar Asura Blood Arena menjadi sunyi senyap. Bahkan wajah pria berjubah darah di bawah panggung sedikit menegang, memperlihatkan ekspresi kusam. Pria dengan pedang besar, yang berada di tahap guru surgawi tingkat lanjut, sebenarnya dibunuh oleh guru surgawi awal dalam satu gerakan. Bukankah ini terlalu tidak normal? Shao Sheng yang masih membiarkan imajinasinya menjadi liar juga terpengaruh oleh suasana tenang di sekitarnya. Dia melihat ke platform berwarna darah dan melihat pemandangan yang bahkan dia tidak dapat percaya. Menjilati bibirnya yang sedikit kering, Shao Sheng akhirnya melontarkan kata-kata ini, kekuatan tuan ini. Begitu menakutkan. Shao Sheng sedikit memiringkan kepalanya, menatap pria berjubah merah yang masih lesu itu, dan berkata sambil mengangkat bahu, putaran ini harus dianggap sebagai kemenanganku, bukan. Pria berjubah merah itu kembali sadar dan tanpa sadar mengangguk, kamu telah memenangkan ronde ini. Apakah kamu masih ingin melanjutkan tantangannya? Tentu saja, saya akan melanjutkan tantangannya. Shao Sheng mengangguk dan berdiri dengan tenang di tengah panggung berwarna merah darah, menunggu yang lain datang untuk menantangnya. Namun, karena gerakan mengejutkan Zuawan yang membunuh guru surgawi tahap akhir dalam satu gerakan, panggung Zuawan tampak cukup sepi. Setelah menunggu hampir setengah waktu dupa, tidak ada yang muncul. 1119. Rumah Pelelangan. Pria berjubah darah itu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir Anda di sini untuk mendapatkan medali asura dan berpartisipasi dalam kompetisi asal pulau dalam dua bulan, kan? Zuawan mengangguk. Dia tidak perlu menyembunyikan masalah ini, jadi dia mengakuinya secara terbuka. Dengan kekuatanmu, kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan medali asura. Kamu tidak perlu menantang tahap ini lagi. Zuawan melambaikan lengan bajunya, dan gumpalan bayangan darah terbang keluar. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan bayangan darah tersedot ke telapak tangannya. Ketika dia membalikkan tangannya, dia melihat bahwa itu adalah medali berbentuk segitiga berwarna merah darah. Terima kasih banyak. Zuawan menangkupkan tangannya dan meninggalkan panggung berwarna darah. Di bawah tatapan semua orang, dia kembali ke tempat duduk Shao Sheng. Yang mulia, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda dengan baik. Saat Zuawan duduk, Shao Sheng mengacungkan jempol dan memujinya. Zuawan malah melambaikan tangannya, lalu dia bertanya. Menurut apa yang kamu katakan terakhir kali, putra Mahkota Yama dari Asura Blut Manor adalah putra Asura Lidi. Tahukah kamu kekuatan putra Mahkota Yama? Shao Sheng terkejut. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Tuhan, putra Mahkota Yama ini luar biasa. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai puncak alam yang mulia surgawi dan dia memiliki kekuatan pertempuran Kaisar Agung Lapisan Pertama. Kaisar Agung Lapisan Pertama biasa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang mulia surgawi puncak dengan kekuatan tempur Kaisar Agung Lapis Pertama. Zuawan menyipitkan matanya. Tampaknya putra Mahkota Yama ini tidak lemah. Di antara semua jenius yang pernah dilihat Zuawan, dia adalah orang kedua setelah Evil Moon. Evil Moon bisa membunuh Kaisar Agung Lapisan Pertama. Masih ada kesenjangan antara dia dan putra Mahkota Yama. Setelah putra Mahkota Yama memperoleh 10 kemenangan berturut-turut di Asura Blood Arena, dia tidak datang ke sini lagi. Menurutnya, orang-orang di Asura Blood Arena terlalu lemah dan tidak bisa memasuki matanya, lanjut Shao Sheng. Selain putra Mahkota Yama, pasti ada jenius mengerikan lainnya di kota Asura, kan? Zuawan tiba-tiba bertanya. Ya, Suel Wozi dari geng Percikan Darah dan Lun Jia dari rumah Lelang Jianing keduanya berada di puncak alam master surgawi di usia yang sangat muda. Meskipun kecakapan bertempur mereka tidak sekeramput Ramah Kota Yama, mereka masih jauh lebih kuat daripada para guru surgawi puncak biasa, kata Shao Sheng lembut. Zuawan menganggupkan kepalanya saat mendengar kata-kata Asura. Dia diam-diam mengingat orang-orang ini di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia pasti akan bertemu mereka dalam waktu dua bulan. Bagaimanapun, dia harus berjuang demi sumber pulau dan fosil seribu kali lipat. Para jenius dari kota Asura ini pasti akan menjadi lawannya. Zuawan mengamati Asura Blood Arena sebentar. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada prajurit yang layak mendapat perhatiannya, dia pergi bersama Shao Sheng. Setelah mengirim Shao Sheng pergi, Zuawan kembali ke penginapan sendirian. Dia duduk bersila dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai sebulan kemudian. Setelah sebulan berlalu, Zuawan dan Ziang keluar dari kamar pada saat yang bersamaan. Zuawan memandang Ziang dan menemukan bahwa temperamen Ziang menjadi jauh lebih bebas dan mudah. Seolah-olah dia bebas dan tidak terkekang. Dia tahu itu mungkin karena Ziang telah berhasil menyempurnakan pedang carefree dan terpengaruh oleh auranya. Apakah kamu berhasil memperbaikinya? Zuawan bertanya sambil tersenyum. Aku berhasil. Dengan pedang tak terkekang, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku sudah jauh melampaui kaisar lapis pertama biasa. Terima kasih, guru, karena menganugerahkan pedang ini kepadaku. Ziang menggenggam tangannya dan memandang Zuowen dengan penuh rasa terima kasih. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semakin kuat kamu, semakin berguna kamu bagiku. Lelang rumah lelang Jianing akan segera dimulai. Ayo pergi dan lihat. Setelah mengatakan itu, Zuawan dan Ziang meninggalkan penginapan. Saat berjalan di jalan, Zuawan menemukan bahwa arus orang di kota Asura jauh lebih ramai dari biasanya. Lautan manusia, serta kebisingan dan kutukan yang membubung ke langit, menyebabkan Zuowen cukup tercengang. Selain itu, dia dengan cermat menemukan bahwa arah arus manusia adalah rumah lelang Jianing. Tampaknya lelang rumah lelang Jianing memang merupakan acara akbar di kota Asura. Ini sebenarnya bisa menarik banyak orang. Ketika mereka tiba di pintu masuk rumah lelang Jianing, Zuawan mengerutkan kening dan menemukan bahwa arus orang di sini bahkan lebih mengerikan daripada di jalan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dari orang-orang yang berkumpul bersama. Dari waktu ke waktu akan terjadi pertumpahan darah akibat kerumunan tersebut. Kutukan dan suara bergema memekakan telinga di seluruh ruangan. Ada banyak sekali orang bergumam dengan suara rendah, Zuowen tidak masuk secara sembarangan seperti orang lain. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada sebuah lorong kecil di samping. Di depan lorong, ada karpet merah yang cukup rapi. Di pintu masuk lorong, ada lebih dari 10 penjaga berpakaian hitam dengan senjata di tangan dan tatapan dingin berdiri di sana. Meski pintu masuk rumah lelang penuh sesak hingga meledak, tidak ada yang berani memasuki lorong tersebut. Ini karena semua orang tahu bahwa jalan ini menuju ke kotak VIP di rumah lelang. Hanya murid dengan kekuatan besar atau ahli kaisar realem yang memenuhi syarat untuk masuk. Adapun para prajurit bela diri yang tidak memiliki kekuatan atau latar belakang, mereka hanya bisa mengikuti kerumunan dan masuk melalui pintu masuk. Saat pandangan Zuowen menyapu lorong, sekelompok orang kebetulan berjalan di sepanjang karpet merah dan memasuki lorong. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Wajahnya sangat pucat, tapi wajahnya tegas dan ada tanda-tanda di Atampan. Apalagi aura pemuda ini samar-samar bisa membuat udara sedikit berfluktuasi. Kekuatannya mungkin telah mencapai puncak alam Master Surgawi. Kultivasi orang ini seharusnya berada di puncak alam Master Surgawi, dan dia belum terlalu tua. Saya khawatir di seluruh kota Asura, dia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Tatapan Ziyang juga tertuju pada pemuda itu dan dia bergumam dengan suara rendah. Zuowen mengangguk. Menurut Sausheng, seharusnya hanya ada tiga orang jenius yang mengerikan di kota Asura. Mereka adalah putra Mahkota Yama, Sueluozi, dan Lunjia. Lunjia adalah seorang jenius di rumah lelang Jianing, jadi dia jelas bukan pemuda ini. Dengan kata lain, pemuda ini adalah Sueluozi atau putra Mahkota Yama. Tampaknya merasakan tatapan yang agak berbeda, langkah kaki pemuda berwajah pucat itu berhenti sejenak. Memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya yang dingin dan acu-ta'acu melirik ke arah Zuowen dan Ziyang, yang diam-diam berdiri tidak jauh dari situ. Alisnya sedikit menyatu. Tuan muda, saya khawatir keduanya tidak sederhana. Jika tebakan lelaki tua ini benar, pemuda berbaju umu itu seharusnya adalah Master Kaisar Realem. Di samping pemuda itu berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Matanya yang keruh mengikuti garis pandang pemuda itu dan tertuju pada Zuowen dan Ziyang. Tatapannya tertuju pada Ziyang untuk waktu yang lama, tatapan matanya sangat bermartabat. Tuan Kaisar Realem, hanya ada beberapa Master Kaisar Realem di kota Asura. Aku belum pernah melihat pemuda berjubah umu ini sebelumnya, pemuda berwajah pucat itu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku khawatir dia adalah seorang jenius yang dikirim oleh kekuatan pulau lain. Master Kaisar Realem harus menjaga pemuda berjubah hitam itu. Tujuannya adalah menjadi sumber pulau-pulau Asura dalam dua bulan. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Pemuda berwajah pucat itu menganggup dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, seorang guru surgawi masa awal yang berani mencoba dan merebut sumber pulau Asura. Dalam dua bulan, aku akan memastikan bocah nakal ini tidak pernah kembali. Haha, Putra Mahkota Yama, kamu cukup cepat. Masih ada waktu sebelum pelelangan dimulai dan Anda sudah berada di sini. Sepertinya Anda sangat tertarik dengan lelang ini. Suara yang sedikit mengejek terdengar, menyebabkan pemuda berwajah pucat itu mengerutkan kening. Dia memiringkan kepalanya dan melihat sekelompok orang datang dari balik karpet merah. Orang yang memimpin mengenakan jubah berwarna merah darah dan memiliki tanda vertikal berwarna merah darah di antara alisnya. Dia terlihat sangat aneh. Sueluosi, Putra Mahkota Yama menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, melihat penampilanmu, kamu akan bersaing denganku untuk hal itu. Haha, saya berkata, yang mulia, benda itu seharusnya merupakan benda yang tidak memiliki pemilik, bukan? Siapapun yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. Jangan bilang menurut Anda benda itu sudah ada di tas Anda, yang mulia. Sueluosi mencibir. Putra Mahkota Yama menyeringai dan berkata, Saya harap Anda bisa bersaing dengan saya, tapi menurut saya kemungkinannya tidak besar. Setelah mengatakan itu, Putra Mahkota Yama mengangkat kakinya dan berjalan menuju lorong, mengabaikan wajah suram Sueluosi. Ayo pergi juga. Tidak lama setelah Putra Mahkota Yama memasuki lorong itu, Sueluosi mendengus dan mengikutinya ke lorong itu. Lebih dari selusin penjaga berpakaian hitam di pintu masuk lorong menundukkan kepala, tidak berani menghentikan Putra Mahkota Yama dan Sueluosi. Putra Mahkota Yama dan Sueluosi Saat Putra Mahkota Yama dan Sueluosi sedang berbicara, Zuowen juga mengetahui identitas mereka. Namun, dia malah lebih bingung. Apa yang mereka bicarakan? Sepertinya ada beberapa hal bagus dalam lelang ini. Ziyang, ayo pergi ke sana. Saat Zuowen berbicara, dia memimpin Ziyang dan berjalan menuju lorong. Tindakan Zuowen tentu saja menarik perhatian orang banyak. Apakah kedua orang ini sakit kepala? Itu jalan menuju kursi VIP. Menurut mereka, siapakah mereka? Beraninya mereka memasuki bagian ini? Tak sedikit orang yang memperlihatkan ekspresi jijik saat melihat adegan ini. Bahkan tak sedikit orang yang tertawa Sadenfrude. Ini adalah jalan menuju kursi VIP. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk masuk. Benar saja, ketika Zuowen dan Ziyang tiba di pintu masuk lorong, mereka dihentikan oleh penjaga berpakaian hitam. Bahkan ahli kaisar realem tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ziyang mengambil langkah maju saat kaisar tekanan yang menakutkan turun. Segera, selusin penjaga berpakaian hitam yang berdiri di pintu masuk lorong semuanya berlutut dengan bunyi celepuk. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Jadi itu adalah Lord Direalem. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami berharap Lord Direalem akan bermurah hati dan mengampuni kami kali ini. Saat Ziyang melepaskan kekuatan kaisarnya, para penjaga berpakaian hitam gemetar dan buru-buru memohon belas kasihan. Ziyang menjentikan lengan bajunya dan menarik aura kaisar rilamnya. Segera setelah itu, dia berkata dengan dingin, apakah kita memenuhi syarat untuk masuk sekarang? Ya ya ya, Tuan, silakan masuk. Seribu seratus dua puluh. Jantung Luan Es. Jalan itu menuju ke koridor yang remang-remang. Zouan berjalan ke ujung koridor dan berbelok di tikungan. Apa yang muncul di hadapannya adalah tempat pelelangan yang megah. Kursi-kursinya begitu padat sehingga menyilaukan mata. Platform lelang dibangun dengan kristal dan permata berkilau. Semua ini merupakan pemandangan spektakuler di mata Zouan. Para tamu yang terhormat, saya di sini untuk membawa Anda ke kursi VIP yang kosong. Di ujung koridor, seorang pelayan menawan dengan sosok menggerahkan berjalan sambil tersenyum. Namun, pandangannya tertuju pada Ziyang. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Aura Ziyang jauh lebih menakutkan daripada Aura Zouan. Jelas sekali, identitas Ziyang sebagai seorang kaisar sudah terbukti dengan sendirinya. Dalam pandangan pelayan, Ziyang harus menjadi tuan, dan pemuda berjubah hitam harus menjadi pelayan. Oleh karena itu, pandangannya tertuju pada Ziyang. Namun, reaksi Ziyang selanjutnya menyebabkan ekspresi pelayan itu menjadi kaku. Ziyang menunduk dan bertanya pada Zouan, Tuhan, apa maksudmu? Menguasai, tubuh pelayan itu menegang. Saat itulah mata indahnya tertuju pada Zouan. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berkulit hitam, yang hanya seorang kemuliaan ilahi tahap awal, akan menjadi penguasa ahli alam kaisar ini. Memimpin. Zouan dengan acuh-ta'acuh mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak merasakan ketidakpuasan apapun karena sikap pelayan tadi. Baiklah, para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Setelah menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, wajah pelayan itu memerah. Dia buru-buru membawa mereka berdua ke ruang dalam. Setelah memilih tempat duduk yang kosong, pelayan itu buru-buru pergi. Area tempat duduknya tidak besar. Luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Di tengah jok ada jok yang dilapisi bulu halus. Di depan tempat duduk ada jendela yang agak besar. Melalui jendela, Zouan dapat melihat gelombang mengerikan orang-orang berkumpul di ruang terbuka di bawah platform kristal. Kursi VIP pada dasarnya terletak di lantai 2. Mereka yang duduk di kursi VIP dapat mengabaikan para prajurit biasa yang berkumpul di bawah. Ada lebih dari selusin kursi VIP di lantai 2, mengelilingi seluruh rumah lelang dalam bentuk cincin. Di kursi VIP di seberang Zouan adalah Sue Luozi, yang memiliki garis vertikal merah di antara alisnya, yang baru saja berada di pintu masuk lorong, sedang duduk di sana. Sue Luozi hanya melirik Zouan dengan acuh-ta'acuh sebelum mengembalikan pandangannya ke tahap lelang di bawah. Di kamar sebelah kamar Sue Luozi ada putra mahkota Yama dan rombongannya. Putra mahkota Yama juga memperhatikan Zouan karena dia tahu bahwa Ziyang adalah ahli alam Kaisar. Oleh karena itu, dia menunjukkan sedikit ketertarikan pada Zouan. Kursi VIP lainnya sedikit banyak ditempati oleh orang lain. Jelas sekali, mereka adalah orang-orang dari kekuatan besar lainnya di kota Asura. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di kursi VIP. Penantiannya tidak berlangsung lama, suara bel yang keras dan jelas bergema di tempat lelang yang kosong. Seorang pemuda tampan dengan senyuman di wajahnya perlahan keluar dari tirai merah di belakang platform setinggi kristal. Hah, itu Lunjia. Apakah orang ini akan menjadi tuan rumah pelelangan? Tatapan putra mahkota Yama dan Sue Luozi tertuju pada pemuda di platform tinggi. Mau tidak mau mereka mengungkapkan sedikit keterkejutan saat mereka bergumam dengan suara rendah. Putra mahkota Yama dan Sue Luozi tidak sengaja merendahkan suara mereka, jadi Zouan tentu saja mendengarnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi pemuda yang tersenyum di platform kristal. Orang ini adalah jenius dari rumah lelang Jianing, Lunjia. Dia juga memiliki bakat luar biasa yang setara dengan Sue Luozi dan putra mahkota Yama. Dia juga seorang guru surgawi puncak dengan kekuatan pertempuran yang menakutkan. Tentu saja, meskipun Lunjia bertindak sebagai juru lelang-lelang ini mengejutkan banyak orang, perhatian semua orang lebih terfokus pada lelang yang akan segera dimulai. Lagipula, di setiap pelelangan, pasti ada harta karun langka yang membuat orang mendambakannya, dan kali ini tidak terkecuali. Halo semuanya, banyak dari kalian seharusnya sudah mengenali identitas saya, jadi saya tidak bermaksud memperkenalkan diri terlalu banyak. Semua orang ada di sini untuk pelelangan, jadi saya tidak bermaksud bertele-tele. Sekarang, mari kita ke topik utama. Pelelangan dimulai. Yang membuat semua orang sedikit terkejut adalah kata-kata dan tindakan Lunjia tidak sedikit pun ceroboh. Hal ini menyebabkan sedikit kepuasan muncul di hati para seniman bela diri yang menantikan pelelangan. Kata-kata Lunjia baru saja terdengar ketika tirai merah di belakangnya perlahan dibuka. Segera setelah itu, cahaya yang kuat bersinar. Dua pria berpakaian seperti penjaga keluar dari balik tirai. Keduanya memegang pedang panjang berwarna biru samar dengan kedua tangan mereka. Ada jejak cahaya biru aqua yang terus mengalir di seluruh tubuh pedang. Aura yang melonjak secara tidak sengaja sangatlah melonjak. Pedang ini disebut cahaya dingin. Ini adalah harta karun roh tingkat kerajaan tingkat rendah. Pedang ini dapat memotong besi seolah-olah itu adalah lumpur. Pedang ini sangat tajam. Pedang ini mengandung atribut S yang sangat kaya. Jika seorang pejuang yang mengolah teknik budidaya atribut S memiliki cahaya dingin ini, dia pasti akan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Harga awalnya adalah 100 ribu batu roh kelas menengah. Lunjia perlahan mengambil cahaya dingin dan dengan lembut mengayunkan pedang di tangan kanannya. Tiba-tiba, semburan udara dingin keluar, menyebabkan suhu sekitar turun tajam. Ketika Zhuowen melihat cahaya dingin di tangan Lunjia, dia dengan santai duduk di kursinya. Tangannya mengelus sandaran tangan, tapi tidak ada sedikitpun ketertarikan di matanya. Mengingat kekayaan Zhuowen saat ini, harta karun jiwa kaisar tingkat rendah saja tidak cukup untuk menggodanya. Orang-orang di kursi VIP lainnya tidak bersuara. Jelas sekali, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Zhuowen. Harta karun spiritual seperti cahaya dingin tidak menarik bagi mereka. Meskipun orang-orang di kursi VIP tidak tertarik padanya, para penggarap biasa di bawah berebut untuk itu. Harta karun roh pangkat raja dapat dianggap sebagai harta karun roh yang sangat langka bagi para penggarap biasa seperti mereka. Untuk sesaat, suara penawaran yang tak ada habisnya bergema. Kali ini penawarannya tidak berlangsung lama. Itu dimenangkan oleh pria kurus biasa-biasa saja di bawah dengan harga 180 ribu batu roh kelas menengah. Setelah pria ini memenangkan penawaran, dia dengan cerdik meninggalkan rumah lelang dengan tenang. Ini adalah kota Asura, tempat hukum rimba berevolusi secara ekstrim. Jika orang ini tidak berhenti tepat waktu, dia akan menjadi sasaran tembak di mata orang lain. Setelah cahaya dingin di lelang, di bawah naungan lungia, berbagai harta karun yang mempesona muncul. Ada baju besi, metode budidaya, obat spiritual, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa harta karunnya sangat beragam. Namun, kebanyakan dari mereka tidak dapat menarik perhatian orang-orang di kursi VIP. Oleh karena itu, setelah lelang berlangsung sekitar satu jam, tidak ada seorang pun yang menawar kursi VIP di lantai dua. Keheningan yang agak aneh. Dong! Suara bel yang agak teredam sekali lagi terdengar. Tirai di belakang lungia sekali lagi dibuka. Segera, seorang pelayan wanita dengan sosok anggun perlahan berjalan sambil memegang piring perak di tangannya. Bahkan ada penutup perak di piring peraknya. Lunggia menerima piring perak dan perlahan membukanya. Segera, aura dingin yang menakutkan menyebar ke seluruh lingkungan kosong rumah lelang. Bahkan, ia membentuk badai ilusi sedingin es di langit di atas. Banyak orang yang hadir terkejut dan terinfeksi oleh udara dingin ini, dan seluruh tubuh menggigil. Astaga! 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 Tatapan semua orang tertuju pada piring perak. Segera setelah itu, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa di piring perak itu terdapat hati biru sedingin es yang terus berdetak. Saat jantung berdebar kencang, angin puyuh dingin yang sangat menakutkan menyembur keluar. Udara dingin yang menusuk tulang membuat beberapa petani yang tidak terlalu kuat merasa cukup takut. Hmm. Di kursi VIP, tatapan Zuawon tiba-tiba menyempit. Pada saat ini, Ice Saint Rune di tangan kirinya sedang bergerak. Dia sangat merasakan bahwa ketika hati biru sedingin es muncul, kupu-kupu es jiwa mendalam yang tersembunyi di Saint Rune mulai bergerak. Dia bisa dengan jelas merasakan keinginan kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Sangat jelas bahwa kupu-kupu es jiwa yang mendalam sangat menginginkan hati biru sedingin es ini. Benda ini mungkin sangat bermanfaat bagi kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Nak, ajukan tawaran. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar, menyebabkan Zuawon menganggupkan kepalanya. Adapun orang lain di kursi VIP, mereka mulai gelisah. Pandangan mereka terfokus pada hati biru es di piring perak. Mata mereka dipenuhi gairah. Dengan sekali pandang, mereka dapat mengetahui bahwa hati ini adalah benda yang luar biasa. Tentu saja, minat mereka terguncang. Inilah jantung dari burung Ais Luan. Sedangkan untuk burung Ais Luan tidak perlu saya perkenalkan. Burung ini adalah solbis yang hidup di ujung utara pulau Asura, di atas laut pahit. Burung Ais Luan pada dasarnya memiliki budidaya seorang Empyrean, dan hati di tanganku diperoleh dari burung Ais Luan dewasa. Hati burung Luan es ini sangat bermanfaat bagi para pembudidaya yang mengolah metode budidaya atribut dingin. Bahkan dapat mempercepat budidayanya. Nilainya sudah terbukti dengan sendirinya. Harga awalnya adalah 300 ribu batu roh kelas menengah. Suara jelas lunjia terdengar. Namun, harga awal 300 ribu batu roh kelas menengah menyebabkan seluruh tempat terdiam. Bagi petani biasa, 300 ribu sudah merupakan jumlah yang besar. 320 ribu. 350 ribu. Namun, keheningan hanya muncul selama beberapa menit, dan para penggarap di ruang terbuka mulai menawar. Meskipun harga awal dari hati burung Luan es memang menakutkan, bagi para pembudidaya yang mengembangkan metode budidaya atribut dingin, ini hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Ketika harganya melonjak hingga 500 ribu, suara penawaran menjadi sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Apakah ada orang lain yang menawar? Kata Lunjia, tatapannya tertuju pada kursi VIP. Dia tahu bahwa jantung Ais Luan seharusnya cukup untuk menggerakkan orang-orang ini. Jika orang-orang ini mengajukan penawaran, harga akhir seringkali melebihi ekspektasi seseorang. 550 ribu. Menurutku dengan wajah Sue Luozi, kamu harus memberiku satu, bukan? Sue Luozi terkekeh, dan suara yang sedikit feminin terdengar. Di wajah tampannya, ada bekas senyuman jahat. Haha, benda ini tidak ada gunanya bagiku, jadi apa salahnya memberikannya padamu? Putra Makota Yama di kamar sebelah berkata dengan enteng, jelas tidak bermaksud untuk bersaing. Kursi VIP lainnya juga terdiam. Jelas sekali, wajah Sue Luozi masih sangat besar, dan mereka tidak ingin menyinggung karakter seperti itu. Mata Lunjia berkedip, dan dia terkekeh, apakah ada orang lain yang menawar? Jika tidak, hati burung Luan S ini akan menjadi milik Sue Luozi. Haha, Lunjia, dengan wajah Sue Luozi, tidak ada yang mau menawar. Pukul saja palunya. Mata Sue Luozi penuh kebanggaan. Bahkan putra Makota Yama tidak bersaing dengannya. Siapa yang berani menyinggung geng percikan darah dan menawar dengannya? 560 ribu. Terima kasih telah menonton!